Welcome Pasukan Malam Spesial Bagaimana jadinya jika seluruh umat manusia tinggal di dalam sebuah bangker raksasa Bangker raksasa tersebut bernama Silo Terdiri dari 140 lantai menampung 10.000 populasi manusia Dan hanya merekalah umat manusia yang tersisa Bumi sudah tidak bisa lagi ditinggali Bumi sudah tandus, kering, dan beracun udaranya Jika keluar dari bangker Silo, mereka akan mati Lantas, sampai kapan mereka semua harus hidup di dalam bangker raksasa bernama Silo itu? Langsung saja mulai intronya Ini adalah channel Malam Spes Menghadirkan alur cerita yang sangat the best Bisa menghibur dan menghilangkan stres Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys Pada prologue film, kita akan diperlihatkan sekilas kehidupan di dalam Silo Di dalamnya, terdapat peternakan dan juga pertanian guys Cerita akan berfokus pada seorang penduduk Silo bernama Halston Dia bertugas sebagai sheriff di Silo Dan pada momen ini, terdengar suara Halston bernarasi Kita tidak tahu kenapa kita bisa berada di Silo Kita tidak tahu siapa yang membangun Silo Kita tidak tahu mengapa di luar Silo terlihat seperti itu Kita tidak tahu kapan bisa Aman keluar dari Silo Kita hanya mengetahui bahwa hari itu bukanlah hari ini Halston sampai di kantornya Dan sudah ada deputi Marnes rekan seperjuangannya Halston Hanya baru ada mereka berdua Karena hari masih terlalu pagi Pak Marnes sedang bikin kopi Halston berkata pada rekannya itu Jika lo sudah selesai membuat kopi Temuilah dirinya di sel tiga Singkatnya, Halston sudah sampai di sel tiga Entah apa yang dia rencanakan Pria itu tiba-tiba masuk ke dalam sel dan mengunci dirinya Halston memandangi jendela dengan tatapan sendu By the way itu bukan jendela ya guys Itu hanyalah sebuah layar Karena Silo itu sebuah banker di bawah tanah Jadi yang ada di baliknya ya pasti tanah Di setiap lantai atau di setiap rumah penduduk Pasti dipasangi layar tersebut Yang menampilkan pemandangan di luar Silo Pemandangan itu diambil dari sebuah kamera Yang ada di pintu keluar banker guys Di luar sana terdapat satu mayat manusia Yang berpakaian pelindung Halston memandanginya dengan sedih Tak lama kemudian Pak Marnes datang Dan langsung menanyakan sedang apa sih Halston di dalam sel Dan betapa terkejutnya Pak Marnes Saat Halston mengatakan Aku ingin pergi keluar Scene lalu memperlihatkan kilas balik tiga tahun yang lalu Halston dan Ellie istrinya tampak sedang berbahagia Karena pengajuan reproduktif mereka disetujui Hah? Maksudnya gimana tuh pengajuan reproduktif? Jadi setiap penduduk yang ada di Silo Mereka diberikan semacam kontrasepsi gitu Supaya mereka tidak bisa mempunyai anak Tentunya di tempat seperti ini Pemerintah harus mengendalikan populasi Agar tidak terlalu banyak Tapi setiap penduduk Berhak mengajukan pengajuan reproduktif Jika disetujui Maka kontrasepsi mereka akan dilepas Dan diberikan kesempatan untuk hamil dalam 365 hari Atau satu tahun Kalau misalnya udah satu tahun gak hamil-hamil Kontrasepsinya bakalan dipasang kembali By the way Ini adalah pengajuan Halston dan Ellie yang ketiga kalinya Pengajuan pertama dan kedua Ellie-nya gagal hamil Semoga saja di pengajuan ketiga ini Ellie bisa hamil Karena Ellie sendiri sudah berumur 38 tahun Enggak setiap tahun pengajuan reproduktif mereka akan disetujui Jadi intinya ini kesempatan terakhir mereka Untuk mendapatkan momongan Saat keduanya sedang sarapan Mereka dihampiri oleh seorang wanita tua bernama Gloria Yang memberikan tawaran kepada Ellie Untuk mengikuti bimbingan kesuburan dengannya Jika Ellie minat Gloria memintanya untuk datang ke kediamannya Setelah Gloria pergi Halston mewanti-wanti istrinya Untuk jangan mendengarkan wanita tua itu Gloria hanyalah seorang penipu Yang seringkali menjanjikan kehamilan Pada orang-orang Ujarnya Halston Singkat cerita Halston pun menemani Ellie ke klinik Seorang dokter bernama Dr. Leonard Bertugas untuk melepaskan alat kontrasepsi Yang ditanam di dalam perutnya Ellie Ditanamnya cukup dalam di perut Jadi gak akan bisa dilepas sendiri di rumah Tanpa bantuan dokter Proses pembedahannya ditutupi pakai tirai Biar pasiennya gak merasa ngeri Dan selesai Si dokter memperlihatkan alat kontrasepsi tersebut Kepada Ellie dan Halston Bentuknya kayak kapsul ya guys ya Jadi ya begitu Setiap wanita yang ada di silo Mereka ditanami alat kontrasepsi itu di perutnya Dan kalau dapat izin reproduktif Baru deh dilepas Setelah dari sana Mereka pun pulang ke rumah Untuk langsung melakukan ritual Pembuatan bayi Gak apa-apa Halal kan mereka suami istri Waktu tersisa 364 hari lagi Dan waktu terus berputar Hingga tersisa 342 hari Diceritakan Ellie bekerja di kantor IT silo Pokoknya yang menangani segala urusan komputer Serper dan jaringan di dalam silo Atasannya Ellie di kantor tersebut Bernama Bernard Hari pun terus berganti Hingga menunjukkan waktu izin reproduksi Ellie Yaitu 157 hari lagi Pada hari itu Ellie lagi-lagi menstruasi Yang artinya dia belum kunjung hamil Ellie dan Halston Keduanya sama-sama kecewa Karena mereka berdua sangat menginginkan bayi Waktu berlalu dengan cepat Halston terlihat sedang bersama Dengan Pak Marnes dan juga Bu Ruthi Selaku wali kota di silo Ya dialah pemimpin di tempat ini Tapi meskipun seorang wali kota Bu Ruthi bukanlah yang paling berkuasa ya Ada lagi yang lebih berkuasa Yang memegang hukum di tempat itu Mereka sering disebut yudisial Oh iya by the way Tak lama lagi hari kemerdekaan silo akan tiba Loh kemerdekaan Kemerdekaan apa nih Jadi dahulu kala sekitar 140 tahun yang lalu Di tempat ini terjadi kerusuhan dan kekacauan Yang diakibatkan oleh sebagian penduduk yang memberontak Mereka disebut pemberontak Pemberontak bertujuan ingin membuka pintu silo Agar semua orang yang berada di silo Bisa melihat dunia di luar Mereka tidak percaya kalau di luar itu berbahaya Tentu saja tindakan pemberontak ini dihentikan Karena jika pintu silo dibuka Maka semua orang yang di dalamnya bisa mati Namun meskipun pemberontakan berhasil dihentikan Tapi mereka berhasil menghapus sejarah Semua buku mereka bakar Semua file dan berkas dihancurkan oleh pemberontak Sehingga orang-orang yang ada di masa kini Tidak pernah tahu apa yang terjadi sebelum pemberontakan Tidak pernah mengetahui sejarah silo bagaimana Dan seperti apa Begitulah ceritanya Di sisi lain Ellie pada akhirnya memutuskan untuk menemui Gloria Berharap bisa mendapatkan bimbingan yang manjur Agar ia bisa hamil Gloria lalu menyalakan air keran Dan sebenarnya ternyata Gloria tidak punya tips-tips Atau obat yang manjur untuk kehamilan Alasan ia mengundang Ellie untuk datang ke tempatnya adalah Karena ia tahu Ellie selalu gagal hamil Di setiap percobaan izin reproduksi Begitu juga dirinya Gloria tidak pernah berhasil hamil Sebagian orang di silo memang ada yang berhasil Dan juga ada yang gagal Nah Gloria meyakini bahwa semua itu telah diatur Aku mulai berpikir bahwa kita bukanlah jenis orang Yang mereka inginkan untuk punya anak Ungkapnya Gloria Dan disitu Ellie merenung Ellie lalu menceritakan hal tersebut kepada suaminya Karena Ellie merasa kalau yang diungkapkan oleh Gloria Mulai terdengar masuk akal baginya Tetapi Halston selalu berpikiran positif Ia meyakinkan Ellie kalau konspirasi Gloria itu tidak mungkin nyata Lagi pula mereka melihat sendiri saat si dokter Bernard Melepaskan kapsul kontrasepsi yang ada di perutnya Ellie Ellie pun mengalah dan mencoba percaya Tapi waktu itu pas proses operasi Ketutupan tirai kan guys Mereka berdua enggak melihat prosesnya Dan Ellie juga dibius Pada keesokan harinya di saat Ellie sedang bekerja di kantornya Ia diberitahu oleh rekan kerjanya yang bernama Karen Kalau Ellie mendapatkan panggilan tugas besok pagi Untuk membantu seseorang bernama George Tempat Ellie bekerja ini merupakan pelayanan masyarakat Jadi kalau ada penduduk yang minta bantuan perihal IT Ya harus dibantu Ellie pun segera berangkat turun ke bawah Lah bukannya besok pagi Begini guys Lokasi si George berada di lantai tingkat tengah Karena Ellie berada di lantai tingkat atas Kira-kira Ellie harus menuruni tangga sebanyak 70 lantai Dan membutuhkan waktu 12 jam untuk sampai Gila enggak tuh? Jadi Ellie akan pesan hostel di sana nanti untuk bermalam Agar besok pagi bisa langsung bantuin si George Singkat cerita Besok harinya Ellie sarapan dulu Para penduduk terlihat sangat antusias Mempersiapkan acara hari kemerdekaan Silo Amang-amang tukang dagang juga sudah pasang posisi masing-masing Menjajakan dagangan mereka Ellie pun terlihat sampai di kios perbaikan komputer milik George Dan pria itu menyambutnya dengan baik Awalnya Ellie mengira George akan meminta bantuan perihal komputer dan semacamnya Eh ternyata George menunjukkan sesuatu yang sangat terlarang Yaitu sebuah hard disk peninggalan zaman dulu Lah kok bisa? Bukankah semua hard disk sudah dihancurkan oleh pemberontak 140 tahun yang lalu? Tanya Ellie Aku juga tidak tahu mbak Sekitar setahun yang lalu ada seorang pria yang datang padaku membawa ini Aku gak laporin ke siapa-siapa karena pasti bakalan disita Jelas George Tapi kenapa George percaya kepada Ellie? Itu karena George sering membaca artikel-artikel yang Ellie buat Sehingga George bisa mengetahui kalau Ellie adalah orang yang berpikiran terbuka Dan George juga membutuhkan bantuan Ellie untuk membuka hard disk tersebut George yang kurang pengalaman kesulitan mengakses isi dari hard disknya Ellie lalu setuju untuk membantu George mengungkap isi dari hard disk meninggalan itu Sementara itu di saat yang sama Halston dan Pak Marnes terlihat sedang mengawal Bu Uruti, sang wali kota Bu Uruti akan menyampaikan pidato kepada seluruh masyarakat silo Dia berdiri di podium lantai tingkat teratas yaitu lantai 140 Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berjejer di mana-mana sampai ke lantai bawah 140 tahun lalu We are gathered on the anniversary and burned all the books in They shredded our files, the founders, but they did manage They didn't succeed There's one day stopped Our heroic form should be celebrated with horns Should be remembered in silence Di sisi lain, Ellie ternyata berhasil mengakses Isi dari hard disk kuno Lalu di dalamnya mereka melihat ada banyak video Tentang bunker silo ini Tapi baru aja dibuka satu Ellie langsung saja gak mau melihatnya Karena ya berbahaya Kalau sampai ketahuan mereka melihat beginian Mereka bisa dikirim untuk membersihkan Ellie tidak akan melaporkan ini Tapi ia meminta George untuk menguburkan benda terlarang tersebut Seperginya Ellie dari sana George tetap melanjutkan melihat video-video silo Dan pria itu tampaknya tercengang-cengang Pada keesokan harinya saat sedang bekerja di kantor Ellie berkata kepada Karen kalau dirinya merasa tidak enak badan Dan izin pulang Tapi ternyata Ellie tidak pulang ke rumah Dia malah mengunjungi Gloria di kediamannya Tanpa pesa-pesa dia langsung nanya Kenapa mereka tidak mau aku punya anak? Scene langsung menunjukkan Ellie yang sudah berada di rumah Dan berkata kepada Halston kalau dia ingin mengambil cuti besok Ellie katanya ingin jalan-jalan di pasar untuk sekedar refreshing dan mengalihkan pikirannya Pada keesokan harinya Ternyata Ellie tidak benar-benar pergi ke pasar Wanita itu kembali mengunjungi kiosk perbaikan komputer George Karena Ellie ingin melihat semua video yang ada di harddisk kuno Singkatnya Ellie hampir sudah melihat semuanya Ia merasa otaknya gosong melihat itu semua Tapi ada satu video yang belum mereka tonton Yaitu video pembersihan Apalah itu kayaknya gak penting kalau cuma video tentang pembersihan kata George Namun Ellie ingin melihatnya Dan saat mereka berdua melihatnya Keduanya benar-benar dibuat tercengang Sebenarnya apa yang mereka lihat di video tersebut guys Dalam perjalanannya pulang menaiki tangga menuju lantai atas Ellie tampak terus kepikiran dengan apa yang ia lihat tadi Sampai-sampai ia gak sengaja tabrakan sama kurir yang lagi bekerjangan terpaket Wanita itu sampai di rumah pada tengah malam Halston masih belum tidur karena menunggunya Halston merasa agak heran Katanya ke pasar tapi gak membeli apa-apa dan pulangnya kok selarut ini Tapi disana Ellie bisa memberikan penjelasan yang membuat Halston mengerti Singkat cerita Waktu berlalu dengan cepat Waktu izin reproduksi Ellie hanya tersisa 0 hari 7 jam lagi Namun Ellie masih belum bisa hamil Yang artinya besok ia harus kembali dipasangkan kapsul kontrasepsi Dan harapan mereka untuk punya bayi hilanglah sudah Ellie terlihat melamun Halston berusaha menguatkan istri tercintanya itu Lalu pada esok harinya sekitar jam 11 siang Halston terlihat sudah berada di klinik dokter Leonard Halston dan Ellie sama-sama kerja paginya Dan klinik dokter Leonard bukanya jam 11 Jadi mereka janjian Tapi udah setengah jam berlalu Ellie belum kunjung datang Halston merasa khawatir Ia lalu pergi berkunjung ke kantor istrinya Namun Karen berkata Ellie tidak datang bekerja hari ini Lah Halston pun langsung pulang ke rumahnya Ellie ternyata ada di rumah Terlihat wajahnya pucat Air keran menyala Halston sangat khawatir Menanyakan apakah Ellie baik-baik saja Tapi Ellie hanya meminta Halston untuk duduk Dan mendengarkan apa yang akan dia katakan Ellie berkata begini Tau gak kamu Halston Aku bukanlah jenis orang yang mereka inginkan untuk punya anak Mereka maksudnya siapa? Tanya Halston Ellie lalu jawab Mereka yudisial penegak hukum Ellie mengetahui Halston tidak akan begitu saja mempercayai perkataannya Jadi Ellie bicara begini bukan tanpa bukti Ia memiliki buktinya yang langsung ditunjukkan kepada Halston Sebuah kapsul kontrasepsi yang baru saja Ellie keluarkan dari perutnya Selama ini dokter Leonard tidak melepaskan kapsul kontrasepsi tersebut Halston terkejut Tapi lebih terkejut lagi melihat Ellie perutnya terluka parah Akibat mengambil kapsul tersebut dengan pisau Tanpa pikir panjang Halston langsung bergegas untuk menjemput dokter Leonard di kliniknya Halston berlari sekuat tenaga Setibanya di klinik dokter Leonard langsung dibawa Tapi di perjalanan ada Pak Marnes yang menghentikan Dia memberitahukan kalau Ellie saat ini berada di kantin Dan kelihatannya tidak baik-baik saja Ya, Ellie dengan darah yang terus mengalir di sekujur tubuhnya Sedang berusaha meyakinkan orang-orang di kantin Bahwasannya yang ada di layar silo itu sebuah kebohongan besar Ketahuilah semuanya, di luar sana tidak terlihat seperti itu Di luar sana hijau, pohon-pohonnya asri, langitnya biru Jelas Ellie Tapi orang-orang hanya menatap Ellie dengan heran dan khawatir Mungkin mereka pikir Ellie mengalami stres dan gangguan mental Tak lama kemudian, Halston, Pak Marnes, dan dokter Leonard datang Halston berusaha membujuk istrinya untuk tenang Karena Ellie terus mengalami pendarahan Jadi dia harus segera ditolong Tetapi Ellie tidak mau dibujuk sebelum mereka semua percaya kepadanya Dan karena perkataan Ellie tidak ada yang mau percaya Akhirnya Ellie mengatakan sesuatu yang sangat terlarang Semua orang kaget mendengarnya, terutama Halston Dan saat itu juga, dengan terpaksa, Pak Marnes harus memborgol kedua tangan Ellie Karena kalimat aku ingin pergi keluar Sudah ditetapkan menjadi kata terlarang Yang tidak boleh diucapkan oleh penduduk Silo Jika ada seseorang yang mengatakannya Maka dia akan langsung ditahan Untuk dikabulkan keinginannya Tapi keinginannya itu tidak bisa dicabut Intinya, Ellie akan mendapatkan hukuman Untuk melakukan pembersihan di luar sana Beberapa saat kemudian Bu Ruti berbicara dengan Halston dan Pak Marnes Bu Ruti yang sudah menganggap Halston dan Pak Marnes besti Tentu saja ikut merasa terpukul mendengar Kalau istrinya Halston akan dihukum pembersihan Mungkin kita bisa bilang kepada Yudisial dan para penduduk Kalau Ellie hanya mengalami stres dan salah bicara Ujar Bu Ruti mencoba memberikan solusi Tapi itu bukanlah solusi yang tepat Karena Ellie tentunya akan terus mengatakan Dia ingin pergi keluar Keputusannya Ellie sudah bulat Dia memang benar-benar ingin pergi keluar Bisa kita lihat saat ini kostum pelindung Yang akan Ellie pakai sedang disiapkan oleh para petugas Halston menemui Ellie yang saat ini masih ditahan di sel Ellie berusaha meyakinkan suaminya itu Bahwa dirinya tidaklah gila Ellie sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan Tentang keadaan di luar Halston tidak menanggapinya Ia hanya berkata kalau dirinya sudah mengembalikan kapsul itu kepada dokter Leonard Saat Halston akan menjelaskan apa yang dikatakan dokter Leonard Ellie langsung memotong Aku tahu Dia pasti beralasan kapsul itu untuk menjegah infeksi dan semacamnya kan Itu hanyalah bualan Kata Ellie Halston terdiam Ellie lalu menggenggam tangannya Halston Dan berkata kalau ia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting Pertama, Ellie sangat mencintai Halston Kedua, Ellie ingin Halston sadar bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh pemerintah di atas Pokoknya, Ellie sudah mengetahui semua kebenarannya Lantas kenapa kau tidak memberitahu ku Ellie Dan tidak memberitahu wali kota Kau melakukan semuanya sendiri Hingga sekarang kau akan dihukum mati Ucap Halston dengan marah bercampur sedih Tapi Ellie menenangkannya Dia tidak akan mati di luar sana Itulah hal terpentingnya Ellie menjelaskan kalau pemerintah atas mampu mengubah yang mereka lihat di layar Mereka pasti mengubahnya dengan komputer Mereka melakukan itu untuk menahan kita tetap di sini Halston Aku tidak tahu kenapa mereka ingin semua orang tetap di bunker silo Maka dari itu aku akan mencari tahu Dan juga membuktikan padamu dan semua orang bahwa dunia di luar sana aman Jelasnya Ellie Karena setelah berada di luar dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan Halston Ellie akan memberikan petunjuk Begini kata Ellie Halston setelah aku berada di luar nanti Jika aku salah dan keadaan di luar memang seperti itu Aku tidak akan membersihkan kamera Aku akan melambai padamu dan pergi Sebab aku membuat kesalahan terbesarku Tapi jika aku benar Jika memang benar di luar memanglah hijau dan indah Aku akan langsung membersihkan kamera Lalu aku akan pergi ke bukit mencari tahu apa yang terjadi Setelah itu aku akan kembali menjemputmu Ucap Ellie panjang lebar Singkat cerita besoknya hari penghukuman Ellie pun dilaksanakan Ellie segera dipersiapkan memakai kostum pelindung Disaksikan Bu Ruthie, Pak Marnes dan juga Halston Di sana Halston dengan terpaksa membacakan kata-kata sakral Dan juga ponis untuk Ellie istrinya tercinta Sambil menahan tangis Halston mulai membacanya Kita tidak tahu kenapa kita bisa berada di Silo Kita tidak tahu siapa yang membangun Silo Kita tidak tahu mengapa di luar Silo terlihat seperti itu Kita tidak tahu kapan bisa aman keluar dari Silo Kita hanya mengetahui bahwa hari itu bukanlah hari ini Allison atas nama warga Silo Semoga kau akan membersihkan Agar kami bisa melihat lebih baik dunia di luar tempat perlindungan Silo Dan maka agar diingatkan bahwa di sini aman dan di luar sana tidak Halston menangis setelah membacakan itu Begitupun Ellie Ellie lalu dipakaikan helm Setelah itu dia berjalan menuju pintu keluar bangker Dengan penuh kesedihan dan keterpaksaan Halston membukakan pintu ruangan kedap udara yang mengarah ke pintu keluar Setelah itu Ellie terlihat berjalan menaiki tangga untuk pergi keluar Semua yang ada di sana pun beranjak untuk melihat layar Para penduduk Silo pun juga langsung berkumpul di kantin setiap lantai Untuk menyaksikan proses penghukuman tersebut George juga ada Sedangkan Halston ia melihatnya dari layar yang ada di sel sendirian Ellie di luar sana tampak mendekat ke kamera Lalu dia pun membersihkan kameranya Sehingga pemandangan di layar menjadi jernih lagi Semua orang yang menyaksikan bersorak senang Karena mereka juga sangat mengharapkan kalau di luar sana kondisinya aman Mereka berharap Ellie bisa bertahan Lalu Halston seperti tersadar akan apa yang dikatakan Ellie tadi malam Dengan tindakan Ellie sekarang yang membersihkan Apakah benar di luar sana itu kondisinya hijau dan indah Halston bingung Setelah membersihkan kamera Ellie tersenyum Dia lalu berjalan menuju ke bukit Semua orang terutama Halston sangat berdebar Benar-benar mengharapkan Ellie bisa bertahan Akan tetapi tiba-tiba saja Ellie terlihat ambruk dan jatuh Setelah itu tidak bergerak lagi sama sekali Yang menandakan bahwa Ellie telah mati Semua orang yang menyaksikannya kecewa dan sedih Karena harapan mereka untuk bisa hidup di luar Benar-benar tidak ada Apalagi Halston Dia benar-benar sangat terpukul melihat kemalangan yang menimpa istrinya Terima kasih telah menonton! Singkat waktu Dua tahun telah berlalu Halston terus menjalani hari-harinya dengan penuh kehampaan Hingga di suatu hari Halston mendapatkan kabar dari Pak Marnes Kalau George, si pemilik kios perbaikan komputer di pasar Meninggoy Jatuh dari tangga banker ke bawah lantai dasar Entah karena kecelakaan atau entah karena bunuh Dirman Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menyaksikan saat kejadian Namun Pak Marnes mengatakan ada seorang engineer di lantai bawah yang meyakini bahwa itu adalah pembunuhan Pergilah Halston bersama Pak Marnes ke lantai paling bawah untuk melihat jasadnya George Di sana ada petugas bernama Hank yang menemani Hank ini ditugaskan di lantai bawah untuk menjaga ketertiban di sana Jadi di setiap lantai ada petugas keamanannya guys Lalu siapakah engineer ini? Dia adalah seseorang yang menjaga semua penduduk di silo tetap hidup Ujarnya Hank Dibawalah Halston dan Pak Marnes bertemu dengan engineer itu yang ternyata seorang wanita Namanya adalah Juliet Dia sedang memperbaiki generator silo Yah inilah bebentukan dari generator listrik silo sumber listriknya seluruh penduduk silo Ditenagai uap panas yang berasal dari bawah banker Tapi entah dari mana sumbernya tidak ada yang tahu Dan 3 tahun kemudian di masa sekarang Halston berkata kepada Pak Marnes Bahwa dirinya sekarang percaya kepada Ellie mendiang istrinya Dan Halston akan melihat kebenaran itu sendiri Jadi dia akan pergi keluar dari banker silo Silo bersambung berlanjut ke episode 2 Inilah silo episode 2 Hari ini penghukuman untuk Halston dilaksanakan Dia sudah dipakaikan dengan pakaian pelindung beserta helmnya juga untuk dia bernapas Bu Roti dan Pak Marnes menggiring Halston dengan perasaan sedih Pria itu berjalan masuk ke ruangan kedap udara Lalu setelah itu berjalan menaiki tangga Hingga sampai di pintu keluar banker Pintu terbuka dengan perlahan Juliet bersama dengan para penduduk tingkat bawah menyaksikan dengan perasaan berdebar di kantin tingkat bawah Terlihat Halston berjalan keluar Di luar sana Halston sangat terkejut Karena ternyata Ellie istrinya benar Pemandangan alam di luar ternyata sangat indah Hijau dan asri Langitnya biru Banyak burung-burung berterbangan Mereka harus lihat ini Ujarnya Halston sambil berjalan ke arah kamera yang berada di atas banker Dia pun mulai membersihkan kamera yang berdebu itu Berharap orang-orang di dalam silo bisa melihat apa yang dia lihat Tapi tentu saja orang-orang di dalam tidak bisa melihatnya Penglihatan mereka menjadi jelas Tapi pemandangan yang mereka lihat masih tetap sama Kotor, buruk, gersang, dan mati Setelah membersihkan kamera Halston berjalan ke arah bukit Tapi tiba-tiba dirinya merasakan sesak nafas atau apa entahlah Pokoknya Halston langsung terjatuh lemes Tak bisa berjalan Dia lalu mencoba melepaskan helmnya Membuat orang-orang di dalam silo histeris Karena baru pertama kali ada orang yang melepaskan helm saat dihukum pembersihan Namun Halston tetap saja seperti tidak bisa bernapas Dan tidak butuh waktu lama Halston pun terkapar tak berdaya di dekat mayat istrinya Orang-orang di dalam silo lagi-lagi harus menelan kekecewaan Mereka juga sangat sedih karena kali ini yang dihukum pembersihan adalah serib mereka tercinta Julia terlihat sangat marah Dia merutuki Halston seorang pembohong Kemudian segera pergi dari sana Saat ini Pak Marnes sedang berada di kantornya Tengah membaca surat yang ditinggalkan Halston untuknya Di surat tersebut Halston berpesan agar jabatannya sebagai syerif digantikan oleh Juliet Ya Juliet si engineer yang ada di lantai bawah Beberapa saat kemudian ia bertemu dengan Bu Ruti yang tampak kebingungan Marnes Apa Halston tidak berpesan sesuatu kepadamu tentang siapa orang yang berhak menggantikan posisinya? Karena jika tidak maka Yudisial akan memilih orang mereka untuk menggantikan posisi Halston sebagai syerif Ucapnya Bu Ruti Sepertinya Bu Ruti tidak terlalu suka dengan orang-orang Yudisial Tapi disitu Pak Marnes tidak menceritakan tentang pesan surat dari Halston Karena belum adanya syerif baru yang menggantikan Halston Beberapa warga juga menjadi tidak segan untuk berbuat keributan Seperti sekarang di tempat daur ulang ada dua orang warga yang berebut palu Petugas disana mencoba menghentikan Tapi dua warga itu tidak takut Hingga tiba orang-orang Yudisial disana Akhirnya dua warga itu mau berhenti Mereka takut kepada Yudisial Juliet menemui seorang wanita tua bernama Bu Marta Dia sudah seperti ibu kandung bagi Juliet Disitu Bu Marta sadar kalau Juliet sedang tidak baik-baik saja perasaannya Jadi ia pun membujuk Juliet untuk bercerita Akhirnya Juliet menceritakan semuanya Pada hari sebelum George meninggal George sempat menemui Juliet di kantin tingkat bawah Ternyata George ini merupakan kekasihnya Juliet Pada momen itu George berkata kalau ia telah menemukan sesuatu yang sangat besar Dan ia ingin berbicara dengan Juliet malam nanti sepulang Juliet bekerja Singkat cerita Juliet terlihat baru pulang dari bekerja pada tengah malam Sesampainya di rumah dia menemukan sebuah kantong yang berisikan sebuah benda Yang Bang Sam tidak tahu apa itu Kita sebut saja stick bebek Lalu ada sebuah surat yang bertuliskan Juliet ingatkah dimana terakhir kali kau melihat benda ini? Akhirnya aku menemukan yang ku cari Tulis George Juliet tidak mengerti apa maksudnya Hingga pada esok harinya Juliet mendapat kabar tentang meninggalnya George Wanita itu benar-benar sangat terpukul Dia lalu menemui Hank untuk meminta bantuannya agar menyelidiki kasus ini Karena Juliet sangat yakin bahwa George tidak mungkin melakukan bunuh Dirman Ia yakin George telah dibunuh Hing lalu berkata akan menyampaikannya kepada petugas tingkat atas Hing juga sangat sedih atas meninggalnya George Lalu scene pun tiba di momen saat Juliet sedang memperbaiki generator silo Saat itu Hing bersama Halston dan Pak Marnes datang ke sana untuk menemui Juliet Beberapa saat kemudian Juliet bersama dengan mereka terlihat berada di TKP tempat George terjatuh Kepada mereka Juliet meyakinkan bahwa George bukanlah orang yang akan melakukan tindakan bunuh Dirman Tapi sangat sulit juga untuk menyelidiki hal ini Dikarenakan mereka tidak tahu apa motif dan peluang seseorang untuk membunuh George Disitu Juliet merasa kesulitan karena ia tidak bisa mengatakan yang sesungguhnya Diperkirakan George terjatuh dari ketinggian 30 meter Besi ventilasi sampai penyok dibuatnya Tidak ada saksi mata karena George jatuh pukul 3 dini hari Saat itu pasti tidak akan ada orang kecuali para kurir Jadi Halston pun menyuruh Pak Marnes dan Hing pergi ke kantor pengiriman Untuk menanyakan apakah ada kurir ditangga pada waktu kejadian Sedangkan Halston dan Juliet mereka pergi untuk melihat jasadnya George sekali lagi Memastikan apakah ada tanda atau bukti perlawanan yang George lakukan Jika misalnya George beneran dibunuh Tapi sepertinya Halston tidak menemukan apapun Tak lama kemudian Hing dan Pak Marnes datang Orang-orang di kantor pengiriman bilang malam itu tidak ada kurir yang mengantar Jadi tidak ada satupun orang yang naik atau turun Ucapnya Pak Marnes Hmm penyelidikan ini tidak menemukan titik terang Halston lalu mengajak Juliet untuk bicara empat mata Meminta wanita itu untuk menceritakan semuanya dengan jujur Karena Halston merasa kalau Juliet ini menyembunyikan sesuatu dari mereka Jika kau ingin penyelidikan ini diteruskan Maka kau harus menceritakan semuanya padaku Juliet Pintanya Halston Pada akhirnya Juliet bersedia Tapi sebelumnya ia meminta Halston untuk berjanji Jangan melaporkan ini kepada yudisial Pertama-tama Juliet menunjukkan stik bebek Dan sebuah surat yang ditinggalkan oleh George Tapi Juliet sudah merobek kertasnya Tulisan yang tersisa cuman Ingatkah dimana terakhir kali kau melihat ini? Cuman itu doang Kalimat Akhirnya aku menemukan yang kucari Nggak ada Setelah memperlihatkan itu Juliet lalu mengajak Halston untuk pergi ke suatu tempat Di tingkat terbawah ini Yaitu sebuah tempat dimana terakhir kali Juliet melihat stik bebek itu By the way Juliet sama sekali belum kesana Jadi Juliet baru sekarang pergi kesananya bersama dengan Halston Di saluran bawah itu Juliet menyingkirkan Sebuah plank peringatan besar Di baliknya ternyata ada sebuah lubang di tembok Juliet mengajak Halston masuk kesana Di dalam sana terdapat sebuah terowongan yang gelap Dengan banyak coretan-coretan abstrak di dinding Juliet berteori kalau coretan-coretan itu sudah ada sejak 140 tahun lalu Bahkan sebelum masa pemberontakan Di terowongan tersebut Terdapat lagi sebuah lubang yang mengarah ke bawah Ada tangga disana yang mereka berdua gunakan untuk turun ke bawah sana Ketika sudah sampai Juliet segera menyalakan seluruh lampu di tempat itu Sehingga terlihatlah sebuah mesin peralatan raksasa misterius Halston terperangah takjub karena baru pertama kali dia kesini Bukan cuma tentang mesin raksasa itu Tapi juga tentang tempat ini Coba lihatlah Sebuah lubang yang sangat luas dan besar Berada di bawah banker Silo Juliet berteori bahwasannya mesin peralatan raksasa tersebut Digunakan oleh para pendiri Silo dahulu kala untuk menggali banker Setelah itu para pendiri menutupinya dengan beton setebal 9 meter Sehingga para penduduk Silo tidak pernah tahu ada hal luar biasa seperti ini di bawah mereka Para pemerintah atas aku yakin mereka mengetahui hal ini Tapi mereka tidak peduli Karena tidak ada hal apapun yang berharga di bawah sini Ungkapnya Juliet Juliet kembali mengajak Halston untuk menuruni tangga lagi Tangga itu cukup tinggi dan mengerikan jika sampai terjatuh Untungnya mereka berdua sampai di bawah dengan selamat Juliet membawa Halston ke mesin peralatan raksasa tersebut Di sana terdapat tempat yang sudah ditata seperti sebuah tempat tinggal George lah yang membuatnya Dan Juliet cukup sering diajak kesini oleh George dulu Lalu terakhir kali Juliet melihat stick bebek adalah di dalam sebuah kotak yang ada di sana Juliet mengeluarkan satu persatu isinya Di dalam kotak itu terdapat beberapa peninggalan zaman dulu Seperti action figur, kok bulu tanggis dan lain-lain Tentu saja Juliet tidak tahu apa kegunaan dari benda-benda tersebut Kemudian ada sebuah kamera video Kata Juliet sebelumnya tidak ada benda tersebut di dalam kotak ini Mereka tentu tidak tahu kalau benda tersebut adalah kamera video Dan ada satu benda lagi Sebuah gulungan kabel plastik Tapi kabel plastiknya tidak ada Kemana ya? Juliet mencari-cari di sana sampai ketemu kabel plastik tersebut Yang sengaja George pasang untuk mengikat sesuatu Juliet lantas menariknya untuk mencari tahu apa yang George ikat Di bawah sana bisa kita lihat terdapat perairan yang sepertinya sangat dalam dan ngeri Ternyata yang George ikat adalah sebuah kantong yang berisikan lembaran kertas Dan juga sebuah benda peninggalan yang tak lain tak bukan adalah hard disk yang waktu itu Halston sepertinya mengetahui tentang benda tersebut Ini adalah benda peninggalan tingkat merah Seseorang yang ketahuan memiliki ini bisa dihukum pembersihan Ucapnya Halston Dan yang lebih bikin Halston kaget adalah lembaran kertas itu Ada coretan-coretan tulisan yang Halston sangat kenal Itu adalah tulisan tangan Ellie istrinya Disitu lalu Halston berjanji kepada Juliet Dia akan menceritahu dan menyelidiki penuh kasus kematian George Juga akan menceritahu tentang isi dari hard disk tersebut Sementara ia akan menyelidiki Halston meminta Juliet untuk terus diam dan menundukan kepala Jangan sampai bertindak gegabah Halston berjanji jika pada akhirnya ia berhasil menemukan sesuatu Maka ia akan mengabari Juliet Memberi Juliet tanda Kau akan tahu tanda dariku saat melihatnya Ucap Halston Begitulah ceritanya Juliet menceritakan itu semua kepada Bu Martha Ia sangat marah dan kesal karena menganggap Halston telah membohonginya Ya sampai detik ini Halston tidak pernah memberikan tanda atau mengabari Juliet Tapi Juliet bersyukur tidak menceritakan semuanya kepada Halston Yaitu tentang kalimat George yang berkata Akhirnya aku menemukan yang kucari Apa sebenarnya yang George cari Juliet? Tanya Bu Martha Aku akan menceritahu itu Jawabnya Juliet Sedikit kilas balik diperlihatkan Saat itu Juliet dan George sedang berduaan di bawah tempat rahasianya George Juliet disana memperhatikan kalau George ini punya sebuah tali yang sangat panjang Untuk apakah tali tersebut Kemudian George bercerita Juliet Aku sedang mencari sesuatu Sebuah pintu Aku melihatnya di sebuah lukisan tua Pintu itu berada di bawah sana Ungkapnya George Juliet langsung merinding mendengar kata di bawah sana Ya ada perairan yang dalam di bawah sana Sedikit informasi karena tinggal di dalam bangkar Seluruh penduduk Silo tidak pernah tahu yang namanya sungai, kolam, danau, atau laut Otomatis mereka semua tentunya tidak bisa berenang Bagaimana jika kau terjatuh George? Bagaimana jika kau tidak bisa naik ke atas lagi? Juliet khawatir George pun meyakinkannya kalau ia akan baik-baik saja Juliet disitu tidak melarang Tapi dia ingin George berjanji Kapanpun kau akan melakukan hal itu Aku ingin kau jangan memberitahuku Aku tidak ingin tahu apa-apa Dan kau hanya akan memberitahuku setelah semuanya selesai ya George Pinta Juliet George pun berjanji Di masa sekarang Juliet sudah berada di tempat yang sama Meskipun dia sangat takut Juliet sudah memantapkan hatinya Dia mengambil tali panjang milik George Lalu bersiap akan turun ke bawah sana Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya George temukan Di saat yang sama Buruti masih galau Kebingungan memikirkan siapa calon Mengganti Halston sebagai sheriff Judisial sudah mencalonkan empat anggota yang bisa Buruti pilih Tentunya keempat orang itu adalah bagian dari Judisial Pada momen itu Akhirnya Pak Marnes menceritakan tentang surat wasiat dari Halston Sebelumnya ia tidak menceritakannya Karena Pak Marnes menganggap hal ini konyol Masa seseorang dari mekanik di tingkat bawah Yang tidak punya pengalaman sebagai petugas keamanan Tiba-tiba diangkat menjadi sheriff Ucapnya Pak Marnes Dan oh iya ada kata-kata tambahan di sana Jika semisalnya Juliet menolak Tolong berikan lencana pribadi milikku kepadanya Begitu tulis Halston Buruti lalu berkata ingin mencoba menemui Juliet Dan dia akan turun ke bawah secara langsung Sembari menemui para warganya Sesekali Buruti ingin belusukan begitu Ya meskipun jarak ke lantai tingkat terbawah itu sangat jauh Harus menuruni tangga sebanyak 144 lantai Kurang lebih butuh waktu sehari Wow Kembali pada Juliet yang tengah berusaha mencoba turun ke bawah perairan Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba Untung saja Juliet berhasil mencengkram tali dengan kuat Sehingga dia tidak nyemplung ke perairan yang dalam Tapi sayangnya senternya jatuh ke dalam air Juliet pun tidak bisa melihat apa-apa selain perairan yang mengerikan Silo bersambung berlanjut ke episode 3 Melanjutkan episode sebelumnya Dimana Juliet tampak bergelantungan pada tali yang dibawanya terdapat perairan yang dalam Kemungkinannya apa yang George temukan berada di bawah air tersebut Tapi Juliet tidak sanggup jika harus nyemplung Mana bisa dia berenang dan menyelam Alhasil Juliet kembali naik ke atas Dan sesampainya di atas sana dia ngos-ngosan dengan jantung berdebar kencang Singkat cerita saat hari sudah subuh Pak Marnes dan Bu Ruti ketemuan Mereka berdua akan berangkat pagi-pagi berjalan menuju ke lantai banker paling bawah Pak Marnes dan Bu Ruti sempat berhenti sejenak di depan kantor yudisial Sedikit informasi Yang memimpin organisasi yudisial adalah seseorang bernama Hakim Meadows Sementara itu di lantai paling bawah Juliet terlihat sedang berlari terburu-buru menuju ke ruangan generator Tempat itu tampak bergetar Sepertinya telah terjadi lagi kerusakan pada generator silo Setelah sampai Juliet marah-marah kepada Cooper karena Cooper mencoba memperbaiki generatornya Ini adalah tugasku Bentaknya Juliet dan dia kepebelasan menonjok wajah Cooper Untungnya setelah Juliet turun tangan generator itu kembali stabil Setelah itu selesai Juliet diomeli oleh Knox Karena Juliet yang sudah memukul Cooper Padahal Cooper adalah muridnya Juliet Dan bukan salah Cooper sebenarnya Ini salahnya Juliet yang datang terlambat dua jam ke sini Ya sudah aku minta maaf kata Juliet Minta maaf lah kepada Cooper Jawab Knox By the way Knox ini adalah kepala mekanik di tempat itu ya Kemudian Juliet membahas hal yang sangat urgen tentang generator silo ini Menurut Juliet mereka harus memperbaiki secara mendalam Karena kalau terus-terusan begini rotor generatornya bisa rusak Tapi untuk melakukan perbaikan secara mendalam mereka harus mematikan generator untuk sementara Knox tidak berani untuk melakukannya Karena selama ini sepanjang sejarah yang mereka ketahui generator silo tidak pernah dimatikan Jika itu dilakukan pasti akan menimbulkan kegaduhan dan kepanikan Di sisi lain Pak Marnes dan Buruti mampir dulu di kantornya Bernard Yaitu kantor IT silo Tujuan Buruti menemui Bernard adalah meminta pendapatnya tentang Juliet Nichols Seorang engineer yang dipercayai oleh Halston untuk menjadi penerusnya sebagai sheriff Bernard langsung berkata bahwa Juliet adalah kandidat yang buruk Reputasi Juliet jelek di mata Bernard karena Juliet pernah mencuri kabel serper milik kantor IT Jadi Bernard menyarankan agar seseorang bernama Paul Billings saja yang dijadikan sheriff Dia kandidat yang sangat cocok Namun Paul Billings ini adalah bagian dari yudisial Jadi Buruti ini kurang setuju gitu Males dia Setelah dari kantor IT perjalanan Buruti dan Pak Marnes dilanjutkan Singkat cerita mereka telah sampai di tingkat tengah Di setiap lantai para warga pasti menyambut kehadiran Buruti Dia adalah seorang wali kota yang sangat dicintai oleh rakyatnya Bahkan selama beberapa dekade Buruti selalu dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wali kota silo Setelah itu Buruti dan Pak Marnes berkunjung ke rumah sakit kandungan Untuk melihat bayi-bayi silo yang baru lahir Sekalian menemui seorang dokter kandungan bernama Dr. Pete Yang merupakan ayah dari Juliet Diceritakan Juliet ini dulu saat usianya 13 tahun Dia memutuskan pergi dari rumah meninggalkan ayahnya Saat ibunya sudah tiada Sejak saat itu Juliet menjadi penduduk tingkat bawah dan menjadi seorang mekanik di sana Dr. Pete tidak ingat kapan terakhir kali ia bertemu dengan putrinya itu Sudah lama sekali Mungkin sudah belasan tahun karena jarang sekali Dr. Pete punya waktu untuk berjalan ke tingkat bawah Di sini dia super sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter Beberapa saat kemudian terlihat Pak Marnes dan Buruti beristirahat di lantai taman perkebunan Sekalian mereka makan siang dulu di sana Lalu ada seseorang yang menyapa mereka Seorang pria botak bernama Robert Dia bisa dibilang adalah tangan kanannya Hakim Meadows Robert menyapa Buruti dan Pak Marnes dengan hangat By the way Hakim Meadows titip salam Tapi dia bertanya-tanya mengapa ibu tidak mampir dulu tadi Tidak apa-apa sih kedatanganku bukan untuk menanyakan hal itu Tapi menyampaikan satu hal Bahwa Hakim Meadows keberatan dengan keputusan ibu yang hendak mengangkat seorang Juliet Nichols menjadi syerif baru Kami sangat menyarankan Paul Billings Dia pria yang baik berbakti berkeluarga dan cinta tanah air Sebaiknya ibu memilih dia Ucapnya Robert dengan sopan santun Tapi Buruti bilang dia belum memutuskan apa-apa sekarang Aku akan membuat keputusanku saat menyelesaikan perjalananku Jawab Buruti dengan tegas Robert lalu pamit pergi dengan sopan Singkat cerita saat hari sudah sore Tampak Juliet sedang merenung sendirian Tiba-tiba dia merasakan kembali getaran yang diakibatkan oleh generator Juliet langsung cabut melesat menuju ruang generator Sedangkan di saat yang sama Buruti dan Pak Marnes juga sudah sampai di tingkat bawah dan sedang dikawal oleh Hank Mereka pun merasakan getaran yang sama Hingga ketiganya pun tiba di ruangan Knox Buruti menanyakan apa yang sedang terjadi Dia pun melihat bagaimana Juliet menangani masalah tersebut Wanita itu sangat pemberani Dan tidak takut untuk mengambil resiko saat sedang menyelesaikan tugasnya Anak-anak Singkatnya, generator Silo sudah berhasil kembali distabilkan oleh Juliet. Setelah itu Juliet pun diajak bicara secara pribadi oleh Buruti dan Pak Marnes. Setelah melihat bagaimana aksi Juliet yang pemberani dan sangat bertanggung jawab pada tugasnya, membuat Buruti pun sependapat dengan Halston. Dia kini percaya Juliet bisa diandalkan menjadi seorang sheriff. Akan tetapi, disitu Juliet menolak tawaran tersebut. Bukan karena apa-apa, tapi Juliet tidak bisa meninggalkan lantai bawah. Generatornya mengalami kerusakan dan Juliet harus selalu standby di sini untuk menstabilkannya. Jadi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Buruti sedikit kecewa, tapi dia mengerti dengan keputusan Juliet. Dia kemudian memberikan lencana milik Halston kepada Juliet. Karena Halston yang memintanya di surat wasiatnya. Setelah Buruti dan Pak Marnes pergi, Juliet pun menceritakannya kepada rekan-rekannya. Mendengar hal itu, rekan-rekannya pada mendukung Juliet untuk menerima tawaran wali kota mereka itu. Knox dan kawan-kawan yakin bahwa Juliet mampu menjadi seorang sheriff yang hebat. Tapi bagaimana dengan generatornya? Juliet pun terlihat berlari menyusul Buruti dan Pak Marnes. Kepada mereka, Juliet bilang dia bersedia menjadi sheriff, tapi dengan satu syarat. Dia harus memperbaiki generatornya secara penuh sebelum pergi dari sini. Dan untuk melakukannya, ia minta izin untuk mematikan generator sementara. Awalnya, Buruti dan Pak Marnes tidak setuju. Jika generator dimatikan, maka seluruh Sylo akan gelap. Para warga akan ketakutan dan panik. Permintaan Juliet ini belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Sylo. Tapi bu, pak, para warga yang ketakutan dan panik untuk sementara itu lebih baik. Karena jika dibiarkan, rotor generator bisa hancur. Dan kita semua akan bertahan dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Jelasnya Juliet. Iya juga ya, pikir Buruti dan Pak Marnes. Beberapa saat kemudian, Buruti segera memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk Sylo melalui speaker. Bahwa malam ini, pada pukul 10 akan dilakukan pemadaman listrik selama 8 jam. Karena ada situasi darurat, yaitu perbaikan penuh generator Sylo. Seluruh banker Sylo akan menjadi gelap. Disarankan sebelum jam 10 para warga sudah berkumpul di zona aman yang sudah ditentukan. Atau tetap di dalam rumah masing-masing. Jika kedapatan ada yang berkeliaran, akan ditangkap dan dipenjara. Para warga yang mendengarnya cukup terkejut. Karena mereka belum pernah mendengar generator Sylo dimatikan. Pak Marnes dan Buruti lalu memerintahkan seluruh petugas keamanan Sylo untuk berpatroli dan berjaga di setiap lantai. Pokoknya mereka harus mencegah terjadinya kericuhan atau aksi kriminal apapun. Lah, petugas Sylo-nya kok sedikit doang bang? Yang gak semuanya petugas ngumpul di situ, mereka yang ada di situ perwakilannya doang. Nanti mereka bakalan nyampein perintahnya ke para petugas lainnya yang tersebar di seluruh penjuru banker Sylo. Di kantor mekanik, Juliet menjelaskan tentang mekanisme generator Sylo yang berputar seperti gasing. Juliet menduga pada 30 tahun terakhir ada seseorang yang telah merusak generator. Karena hanya butuh satu penyok kecil saja akan membuat putarannya menjadi tidak stabil selamanya. Meskipun mereka terus berusaha membuatnya berputar dengan stabil. Dan itulah yang terjadi pada generator Sylo. Jika terus dibiarkan, generatornya bisa rusak total. Akan tetapi, mematikan generator dan mencoba memperbaikinya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Shirley, salah satu rekannya Juliet di mekanik menjelaskan tentang satu hal yang sangat tricky. Generator listrik Sylo sumber energinya adalah uap. Uap panas yang menguap dari bawah Sylo melalui pipa besar. Dari sini nih ngalirnya. Diperlihatkan di ilustrasi yang dibikin oleh Shirley, terdapat ruang pembendungan untuk mengantisipasi jika terjadinya lonjakan mendadak. Nah, jika mereka mau mematikan generator, caranya adalah dengan menutup pipa besar yang mengalirnya uap panas tersebut sepenuhnya. Sehingga tidak ada sedikitpun uap panas yang keluar. Nah, dalam momen itu mereka hanya punya waktu kira-kira 30 menit. Jika terlalu lama ditutup, maka bisa meledak. Jadi, sangat bahaya sekali. Apakah waktu 30 menit cukup? Ya, mereka tidak punya pilihan lain. Beberapa saat kemudian, dimulailah operasi perbaikan generator Sylo. Pertama-tama, Nox memutuskan sambungan listrik generator dan menggantinya ke daya cadangan listrik. Daya cadangan itu kayak baterai guys yang sebelumnya diisi sama generator Sylo. Hanya mampu bertahan 12 jam dan energinya tidak besar. Jadi, semua lampu di seluruh penjuru Sylo mati. Ada momen yang bikin aku kaget, dimana di kafeteria pada layar Sylo yang memperlihatkan pemandangan di luar, saat lampu padam sekilas pemandangan di luar yang berwarna hijau kelihatan. Tapi, sebentar banget. Kayaknya gak ada satupun dari mereka yang ngeh. Nox kemudian mengurangi uap panas menjadi 50% dengan menutup setengah dari pipanya. Karena mereka gak mau memulai 30 menitnya dari sekarang. Terlebih dahulu, mereka melucuti panel generator yang berat tiap panelnya mencapai 1 ton lebih. Sekuat tenaga para orang-orang mekanik bekerja sama. Setelah itu, Juliet dan yang lainnya pun bisa melihat mana bagian yang mengalami kerusakan. Ada di atas sana rupanya. Juliet bersama dengan Cooper segera mempersiapkan diri untuk naik ke atas. Setelah siap, Nox barulah menutup aliran uap panasnya sepenuhnya. Seketika, generator Sylo berhenti berputar. Dan waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Cooper dan Juliet ditarik naik ke atas sana. Ada 1-2 bilah rotor generator yang penyok dan rusak. Juliet melepaskan 1 yang paling parah dan menyuruh Cooper untuk menurunkannya agar diperbaiki oleh teman-teman mereka di bawah sana. Tapi, Cooper malah ceroboh. Untung tidak ada yang kena timpah. Orang-orang mekanik yang di bawah tidak mau membuang waktu dan segera mulai memperbaiki bilah rotor tersebut. Sementara Juliet dan Cooper memperbaiki kerusakan-kerusakan kecilnya di atas. Tapi, beberapa menit kemudian, Shirley melihat jarum meter pendeteksi suhu panas pipa mencapai suhu 200 derajat Celcius dan masuk garis merah. Pipa uapnya terlalu panas lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini waktu yang mereka punya hanya beberapa menit saja. Nox segera memerintahkan Juliet dan Cooper untuk turun dari generator. Nox harus membuka katu pipanya menyalakan generator. Apa kau bercanda, Nox? Generator tidak boleh dinyalakan tanpa bilah rotornya, teriak Juliet. Lalu bagaimana cara mencegah ledakan yang akan diakibatkan oleh uap panasnya? Juliet memutar otak. Dia kemudian menyuruh Cooper untuk menghandle perbaikan di atas ini sendirian, sementara Juliet turun ke bawah sana hendak melakukan sesuatu. Nox yang melihatnya lantas mengutus Shirley untuk memastikan Juliet tidak bertindak nekat. Juliet di sana membuka katup ruang pembendungan. Dia sebisa mungkin akan menunda waktu dengan mendinginkan katup pipa uap panasnya. Juliet masuk ke ruang pembendungan itu sambil membawa selang air. Wah, bisa kita lihat katup pipanya sudah panas banget kemerahan. Juliet pun berteriak kepada Shirley untuk menyalakan airnya. Setelah dilakukannya upaya tersebut, Nox melihat jarum meter suhunya menurun sedikit. Juliet berhasil menunda waktu. Kau memang gila, Jules. Komennya Nox. Pak Marnes dan Bu Ruti tidak bisa tertidur. Mereka nongki dan mengobrol berdua di dekat pagar pembatas memandangi penampakan bunker silo dalam kondisi yang gelap. Sedikit khawatir juga, takut listrik tidak pernah hidup lagi. Karena jika begitu, air di bawah tanah bisa naik dan mereka semua bisa tenggelam. Karena tidak tahu apakah mereka akan berhasil bertahan hidup malam ini atau tidak, Pak Marnes pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Bu Ruti. Dan syukurnya ternyata Bu Ruti juga memiliki perasaan yang sama. Dia sebenarnya jauh-jauh datang ke bawah bukan hanya untuk menemui Juliet, tapi juga ingin meluangkan waktu bersama dengan Pak Marnes. Wah, romantis juga ya Pak Marnes dan Bu Ruti, meskipun sudah tidak di usia muda. Kembali ke bawah, Cooper dan juga orang-orang mekanik di bawah sana masih terus berusaha memperbaiki bilah rotor sekuat tenaga, mengupayakannya sebaik dan secepat mungkin. Nox mulai ketar-ketir saat melihat jarum meter suhu kembali menyentuh garis merah. Juliet di bawah sana juga mengupayakan sekuat tenaga menyemprotkan air ke katu pipa. Meskipun Juliet harus merasakan panas karena air yang disemprotnya langsung menjadi panas saat menyentuh pipa yang hot itu. Maksudnya katu pipa ya guys. Cooper sudah selesai memperbaiki di atas. Orang-orang mekanik di bawah juga sudah selesai. Mereka dengan secepat mungkin meluncurkan bilah rotor itu kepada Cooper. Setelah sampai di atas, Cooper segera memasangkannya dan membautnya. Tapi proses itu juga membutuhkan waktu. Apakah Cooper akan berhasil tepat waktu? Pak? Pak, dia masih tidak di atas. dulillah! MADU! Athatas! Biar recuperate! Ketika hanya tinggal menunggu beberapa detik saja pipanya akan meledak, Juliet berhasil kembali naik ke atas. Pintu ruang pembendungan ditutup dan saat itu juga Nox menutup katu pipa uap panasnya. Generator silo perlahan berputar lagi dan kali ini bila rotornya telah diperbaiki. Sehingga generatornya pun berputar dengan sangat mulus. Semuanya bersorak senang, gembira dan bersyukur. Perbaikan generatornya berhasil dan sukses besar. Semua lampu di seluruh penjuru silo juga satu persatu menyala kembali. Para warga sangat senang dan bersyukur. Beberapa saat kemudian Pak Marnes dan Bu Ruthie yang dalam perjalanan kembali ke tingkat atas berpapasan dengan Bernard si ketua IT. Dia tentunya menanyakan bagaimana keputusan Bu Ruthie. Bernard masih berharap Bu Ruthie mau mempertimbangkan Paul Billings menjadi syerif. Tapi Bu Ruthie berkata dia sudah mantap akan mengangkat Juliet sebagai syerif. Apalagi setelah melihat aksi heroiknya memperbaiki generator silo yang memberikan kehidupan untuk para warga silo. Bernard mendengarnya terlihat kurang senang. Aku hanya berharap semoga keputusanmu tidak salah Ruth, ujar Bernard. Sebelum naik ke tingkat atas untuk diangkat menjadi syerif, terlebih dahulu Juliet berpamitan dengan Bu Martha yang sudah ia anggap ibu sendiri di mekanik. Bu Martha sempat mengomel saat Juliet memberikannya sebuah benda peninggalan ilegal. Tapi Juliet berhasil membujuk wanita tua itu untuk membantunya meneliti apa sebenarnya benda tersebut. Mereka tidak tahu itu adalah handy game buat merekam video ya guys. Yang mereka tahu itu hanyalah benda peninggalan. Sebelum pergi, Juliet memeluk Bu Martha. Eh, nggak kayak pelukan juga sih. Apa itu sebutannya aku tidak tahu guys. Juliet juga berpamitan dulu dengan bestinya, Shirley. Juliet akan sangat merindukan mekanik dan semua teman-teman yang ada di sini. Seperginya Shirley, Juliet melihat kembali lencana syerif milik Halston. Dan ia baru menyadari kalau dibaliknya terukir sebuah kata yang berbunyi truth atau kebenaran. Kebenaran akan selalu menindak kejahtaan. Singkat cerita, Bu Ruthie sudah berada di kantornya dan sedang mentanda tangani dokumen pengangkatan Juliet Nichols menjadi syerif. Tapi Bu Ruthie kondisinya terlihat tidak baik di situ. Pak Marnes khawatir dan bertanya, namun Bu Ruthie bilang dia baik-baik saja. Mungkin hanya perlu mandi dan menyegarkan badan, ucap Bu Ruthie. Tapi tak berselang lama, Pak Marnes mendengar bunyi gedebu gitu di kamar mandi. Pak Marnes khawatir dong. Dia mulai manggil-manggil Bu Ruthie, tapi wanita itu tidak menjawab. Pak Marnes pun mendobrak pintu kamar mandi. Betapa kaget dan syoknya Pak Marnes melihat Bu Ruthie dalam keadaan terkapar tidak bernyawa dengan darah keluar dari mulutnya. Pria itu histeris dan berteriak meminta pertolongan. Silo bersambung. Berlanjut ke episode 4. Prolog episode 4 akan memperlihatkan kilas balik masa lalu saat Juliet masih berumur 13 tahun. Saat itu terlihat ayahnya dan ibunya sedang melakukan pertolongan pada adiknya Juliet yang mengalami serangan jantung. Untungnya pada saat itu adiknya Juliet berhasil ditolong. Tapi singkat cerita, beberapa bulan kemudian scene memperlihatkan Juliet yang sedang bersedih sambil memandangi boneka kesayangan adiknya. Diceritakan adiknya sudah lama meninggal dan ibunya pun juga sudah menyusul. Kini hanya ada Juliet dan ayahnya, yaitu Dr. Pete. Seperti biasa pagi ini Dr. Pete akan pergi bekerja dan Juliet akan pergi ke sekolah. Ayah Juliet meminta Juliet nanti sepulang sekolah mengemasi semua barang-barang mendiang ibu dan adiknya. Agar nanti saat dirinya pulang, Dr. Pete bisa langsung membawanya ke tempat daur ulang. Jadi sesuai dengan fakta, setiap orang yang meninggal semua barang miliknya wajib diserahkan ke pos daur ulang untuk dibagikan kepada orang lain. Tidak boleh ada barang yang disimpan satu pun. Sorenya terlihat Juliet pergi membawa semua barang ibu dan adiknya ke tempat daur ulang sendirian karena ayahnya belum pulang. Si bapak yang menjaga tempat daur ulang di tingkatan itu merasa ibah dan kasihan kepada Juliet. Lalu mengizinkan Juliet untuk menyimpan boneka milik mendiang adiknya. Saat pulang ke rumah, ayahnya masih belum pulang. Juliet yang lapar pun masak telur ceplok sendiri. Tapi saat menunggu telur matang, Juliet teralihkan saat melihat kursi yang rusak di rumahnya. Dia lalu mencoba memperbaikinya. Juliet gak asal perbaiki ya. Dia sempat belajar dari ibunya tentang memperbaiki barang-barang. Sampai singkatnya dokter Pete pulang. Juliet sudah berhasil memperbaiki kursi tersebut. Bakatnya Juliet sudah kelihatan sejak kecil. Tapi tiba-tiba... Hai, baby. Juliet pun kena omel sama ayahnya. Tapi Juliet menyalahkan ayahnya karena dia pulang telat. Juliet kelaparan mau makan enggak ada yang masakin. Terus dia juga harus membawa barang-barang ibu dan adiknya ke tempat daur ulang sendirian. Juliet marah pada ayahnya itu lalu mengurung diri di kamar. Dokter Pete sang ayah berusaha membujuk putri sematawayangnya itu yang mungkin begini karena masih terpukul setelah ditinggalkan adik dan ibunya. Tapi Juliet terus menangis tidak mau dibujuk sama ayahnya. Singkat waktu pada saat dini hari Juliet terbangun. Dia mengemasi pakaiannya lalu memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia menuruni tangga menuju ke tingkat paling bawah. Dan diceritakan Juliet pun sampai dia langsung menemui ibu Marta selaku kokolot di tingkat bawah itu. Dan menyerahkan sebuah surat perizinan dari ayahnya yang padahal ia tulis sendiri. Aku ingin putriku menjadi murid di mekanik tertanda dokter Pete. Isi surat itu. Awalnya bu Marta tidak setuju menerima Juliet karena ia tidak yakin dengan kemampuan Juliet. Namun gadis itu terus bersih keras dan memohon sehingga bu Marta pun jadi tidak tega. Ia memanggil Knox yang tampak masih muda di sini. Lalu menyuruhnya untuk membawa Juliet pada Shirley. Shirley yang masih muda juga membawa Juliet ke tempat membuangan. Semua barang dari 12 pos daur ulang yang sudah tidak bisa digunakan akan dibuang ke tempat pembuangan. Dan ada orang-orang di bawah situ yang bertugas menyeret dan memilah. Kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Kalau udah nggak bisa diperbaiki ya bakalan didaur ulang barangnya. Sorry ya guys saya nyeritainnya detail banget. Soalnya ini semua bakalan berhubungan sama jalan cerita ke depannya. Please jangan bosen dulu karena ceritanya nanti akan sangat menegangkan dan benar-benar seru untuk disaksikan. Serta akan ada plot twist yang super duper main blowing di akhir cerita nanti. Jadi tonton aja terus ya. Diceritakan Juliet sudah bekerja selama beberapa hari di sana dan suatu hari Juliet dipanggil oleh bu Marta karena dokter Pete datang berkunjung. Sebenarnya bu Marta yang menghubungi dokter Pete karena bu Marta sudah menduga kalau Juliet memalsukan suratnya. Masa akan seorang dokter di tingkat atas rela mengirimkan putrinya ke tingkat paling bawah. Lalu Juliet dengan tegas menyatakan dirinya tidak mau kembali ke atas dan ingin tetap di sini. Karena dokter Pete sangat menyayangi Juliet dia pun menanyakan apakah di sini Juliet merasa senang. Dibilang senang sih enggak karena di sini Juliet harus bekerja mati-matian. Tapi dengan berada di sini melakukan pekerjaan sepanjang hari membuat Juliet tidak punya waktu untuk memikirkan ibu dan adiknya yang telah tiada. Juliet juga sangat berdedikasi ingin menjadi seorang mekanik. Dokter Pete meskipun tidak rela, ia terpaksa mengizinkan putrinya untuk berada di sini. Kelas balik berakhir, Juliet sedang merenung. Lalu seseorang datang memanggilnya. Katanya ada kecelakaan dan Juliet dipanggil oleh Bernard. Saat Juliet masuk ke ruangan, ia melihat Bernard sedang berunding dengan Robert dan Pak Marnes. Bernard dan Robert ingin kematian bu Ruti ini dirahasiakan dulu. Takutnya akan menimbulkan kericuan dan kepanikan. Pak Marnes mengertiakan hal itu. Tapi dia meminta Robert untuk mencarikan data yudisial tentang daftar penjahat yang pernah Pak Marnes temui. Karena ia yakin ada seseorang yang ingin meracuni dirinya, tapi salah sasaran. Malah bu Ruti yang kena. Semua orang di seluruh penjuru Silo menyayangi bu Ruti. Dia memenangkan setiap pemilu selama 40 tahun. Tak mungkin ada orang yang berniat membunuhnya, ucap Pak Marnes. Bernard pun menyapa Juliet dan memperkenalkan dirinya yang seorang ketua IT Silo. Sesuai dengan fakta, kini Bernard akan menjabat sebagai wali kota sementara sampai pemilu diadakan. Apa itu fakta? Fakta adalah aturan yang dibuat oleh pendiri Silo yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Sejenis undang-undang kalau dikitamah. Bedanya, kalau fakta Silo dianggap suci oleh mereka. Sudah seperti kita belah bagi penduduk Silo. Juliet tadi sempat nge-lag dan tidak ngeh tentang apa yang dibicarakan Bernard, Robert, dan Pak Marnes. Tapi saat melihat jasadnya bu Ruti, sekarang Juliet mengerti dan cukup terkejut melihatnya. Setelah itu Juliet dibawa oleh seorang petugas sekretaris kepolisian bernama Sandy. Juliet diantarkan olehnya ke ruangan Sheriff dan diberikan kunci-kunci, termasuk kunci apartemennya Halston. Sandy ini kurang suka dengan Juliet, jadi dia agak jutek-jutek gitu. Selain itu perlu kalian ketahui di ruangan Sheriff terdapat berangkas yang menyimpan persenjataan api. Tapi selama ini belum pernah digunakan. Sebelum Sandy pergi, Juliet memintanya untuk mencarikan berkas data tentang George. Haa, oke, jawab Sandy dengan malas. Harus menurut dia karena Juliet mau bagaimanapun adalah atasannya sekarang. Beberapa saat kemudian, Juliet pergi dan masuk ke apartemennya Halston yang kini tentunya menjadi miliknya. Wanita itu menggeledah apartemen tersebut, mencari-cari apakah ada sesuatu gitu yang ditinggalkan oleh Halston, tapi ia tidak menemukan apapun yang berguna. By the way, Juliet agak risih dengan AC apartemennya yang saat dinyalakan bunyinya tek-tekan begitu, agak bising. Tapi itu entah AC, entah penghangat udara, saya kurang tahu guys. Maaf kalau salah ya. Tak lama kemudian, Bernard datang mengunjungi Juliet bersama seorang bawahannya. Mendengar bunyi tek-tekan di AC apartemennya Juliet, Bernard jadi kasihan dan menyarankan Juliet untuk memanggil jasa pemeliharaan. Gak apa-apa bang, bisa ku perbaiki sendiri kok, mongkap Juliet. Kedatangan Pak Bernard adalah untuk melantik Juliet menjadi sheriff sekaligus memberikan seragam untuk Juliet. Awalnya Bernard tidak ingin Juliet menjadi sheriff mengingat Juliet pernah mencuri kabel untuk server IT Silo. Tapi mempertimbangkan peristiwa baru-baru ini di mana Juliet menyelamatkan generator Silo, Bernard akan melupakan masa lalu. Juliet pun meletakkan tangan kirinya di buku fakta dan mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah. Singkat cerita, Juliet sudah berada di kantor. Sandy menemuinya dan mengatakan kalau yudisial tidak memiliki berkas tentang George. Hmm, ya sudahlah tak, bela kata Juliet. Lalu seperginya Sandy, Juliet menemukan secari kertas dalam tumpukan berkas di atas meja. Ada tulisan tangan dari Halston yang berbunyi, Gandakan bunga di depan cermin. Entah apa maksudnya. Tiba-tiba saja di situ Sandy melaporkan ada kejadian darurat. Ternyata Pak Marnes membuat keributan dengan memukuli seorang warga. Dia menduga kalau warga bernama Pranky tersebut yang telah meracuni Bu Ruthie. Juliet datang untuk menghentikannya dan Pak Marnes pun akhirnya tenang. Juliet lantas mengajak Pak Marnes untuk minum kopi di kafeteria biar pikirannya jernih. Ternyata alasan Pak Marnes memukuli Pranky adalah karena dulu Pranky pernah melakukan kejahatan, yaitu meracuni orang-orang dengan alkohol basi. Alkohol basi sama racun tikus beda Pak, ucap Juliet. Karena pucin, Pak Marnes jadi tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga mencurigai orang-orang tanpa bukti yang valid. Juliet lalu memberikan penawaran kepada Pak Marnes. Dia ingin Pak Marnes membantunya untuk menyelidiki siapa pembunuh George. Maka Juliet juga akan membantu Pak Marnes menyelidiki siapa yang telah meracuni Bu Ruthie. Pak Marnes pun setuju. Pria tua itu lalu mengajak Juliet untuk menemui salah satu orang yang ia curigai juga, seorang wanita. Tapi saat berkunjung ke apartemennya, mereka hanya bertemu dengan suami wanita itu yang bernama Patrick. Patrick mengungkapkan kalau istrinya sudah meninggal satu tahun yang lalu. Sedikit informasi, istrinya Patrick pernah melakukan kejahatan dan Pak Marnes pernah menangkapnya. Jadi ya, istrinya Patrick dicurigai oleh Pak Marnes, takutnya ada dendam pribadi begitu. Di situ Pak Marnes mengatakan sesuatu yang membuat Patrick kesal dan langsung menonjok wajah pria tua itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Juliet membantu memberikan kompres untuk hidung Pak Marnes yang berdarah. Juliet lalu bertanya pada pria tua itu, apakah dia pernah melihat benda logam berbentuk kotak pipih di berangkas Halston atau di apartemennya? Tentu saja tidak, tapi mungkin Juliet bisa mencarinya di tempat dauru ulang, hujar Pak Marnes. Di sana, Juliet sempat salpok melihat lukisan Pak Marnes di dinding yang melukis sosok Bu Ruthie. Berbakat juga seorang Pak Marnes. Sebelum Juliet pergi, dia menawarkan apakah Pak Marnes ingin ada seorang petugas yang menjaga di luar, karena hari ini pria tua itu membuat banyak orang kesal. Alah, nggak perlu. Gua punya shot gun tuh, jawabnya Pak Marnes. Setelah dari rumah Pak Marnes, Juliet pun pergi mengunjungi pos dauru ulang dan bertanya pada seorang pengurus di sana. Saat pengurasan barang-barang di apartemen Halston, apakah si ibu melihat benda logam berbentuk kotak pipih beserta lembar kertas naskah dengan tulisan tangan sekitar 10 lembar? Sayangnya, si ibu pengurus pos dauru ulang tidak melihat barang tersebut ada di sini. Kalau ada, si ibu pasti mengingatnya. Saat hendak kembali ke apartemennya, Juliet melewati kafeteria dan ia melihat seorang pria yang sedang nongkrong sendirian di sana memandangi langit di luar silo. Juliet memperingatkannya bahwa kantin akan tutup sekitar beberapa menit lagi. Pria itu lalu menghampiri Juliet dan berkenalan. Dia bernama Lukas. Setelah itu, Juliet sampai di apartemennya. Dia baru sadar ternyata Halston memang meletakkan bunga di depan cermin. Oh, maksudnya begitu. Gandahkan bunga di depan cermin. Jadi kalau kita punya satu pot bunga, kalau diletakkan di depan cermin jadi dua bunganya. Kreatif juga, Halston. Juliet yang merasa terganggu dengan suara bising di saluran AC-nya lalu berniat untuk memperbaikinya. Saat membuka pintu salurannya, ternyata di dalam saluran tersebut terdapat sebuah benda menggantung. Itulah yang menyebabkan kebisingan tek-tekan. Juliet pun menariknya, ternyata ada sebuah berkas yang ditalikan di sana. Dan itu adalah berkas data tentang George mendiang kekasihnya Juliet. Pak Marnes saat ini sedang melakukan... Eh, mau ngapain, Pak? Pak Marnes mau ngapain? Jangan bunuh di rot, Pak. Oh Allah, Pak Marnes ternyata cuma masang samsak buat dia latihan tinju. Tak lama kemudian, dia dikunjungi oleh Robert yang memberitahukan kalau hakim Meadows siap mengganti syarif Juliet dengan syarif yang baru. Dokumennya sudah siap, Pak Marnes hanya perlu tanda tangani bersama dengan Bernard selaku wali kota sementara. Maka besok, Paul Billings, kandidat dari judicial, akan segera menggantikan Juliet. Namun Pak Marnes tentu tidak bisa melakukannya. Ia punya kesepakatan dengan Juliet. Jadi Pak Marnes bilang begini, Juliet adalah pilihan Halston. Aku menghormati keputusan Halston. Jadi, kurasa Juliet berhak untuk gagal sendiri. Kita berdua tahu dia tidak akan bertahan di sini untuk waktu yang lama, kan, Robert? Ucap Pak Marnes. Beberapa saat kemudian, Pak Marnes tampak sedang berada di luar dan ia menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan. Betapa galau nya dia setelah ditinggal mati oleh Bu Ruti. Tak ada satu menit pun yang bisa Pak Marnes lewati tanpa memikirkan wanita pujaannya itu. Singkatnya, Pak Marnes pun pulang ke rumah saat sudah tengah malam. Tapi tanpa disangka. Pak Marnes meskipun sudah cukup tua, tapi dia pria yang kuat dan sempat memberikan perlawanan yang sengit. Saat berhasil membuat orang asing jahat itu jatuh, Pak Marnes berusaha mencari Shoto Gantonya. Tapi tidak ia temukan. Ternyata, orang asing jahat itu yang berhasil mengambilnya lebih dulu. Dan kini, Pak Marnes sudah skakmat. Saat menodongkan shotgun, wajah orang asing itu terlihat jelas. Silo bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Juliet menemukan berkas tentang George. Menurut saya sih, tidak ada yang penting di berkas tersebut. Isinya cuma biodata tentang George dan ada catatan introgasi. Di mana di sana George ditanya tentang arlogi yang dipakainya. Di Silo, arlogi merupakan barang atau peninggalan yang terbilang sangat langka. George untungnya memiliki arlogi tersebut secara legal. Tak lama kemudian, ada seorang kurir yang mengetuk pintu Juliet dan memberikannya surat dari Bernard. Isinya adalah tentang Pak Marnes yang terbunuh dan Juliet diminta untuk segera datang. Juliet pun langsung meluncur ke TKP di mana di sana sudah ada Robert dan satu orang petugas baru yang memeriksa jasadnya Pak Marnes. Tengkoraknya dihancurkan dengan gagang senapannya sendiri, ungkap pria itu. Robert memperkenalkannya, dialah Paul Billings. Paul ada di sini karena dia sudah diangkat menjadi ketua deputi yang baru menggantikan Pak Marnes. Tak lama kemudian, Bernard datang. Mereka tidak tahu siapa yang telah membunuh Pak Marnes. Tapi sekarang mereka percaya dengan perkataannya Pak Marnes. Yaitu, ada orang yang ingin Pak Marnes mati. Robert lalu bercerita semalam sebelum Pak Marnes terbunuh, dia mampir ke sini menemui Pak Marnes. Robert melihat hidung pria tua itu berdarah. Dan yang membuat hidungnya berdarah adalah seorang warga bernama Patrick. Apakah Patrick ada hubungannya dengan terbunuhnya Pak Marnes? Pikir mereka. Karena ada tim kamar mayat yang akan mengurus janazahnya Pak Marnes, Bernard mengajak mereka untuk mengobrol di kantornya. Tapi Juliet minta waktu dulu sebentar untuk melakukan penyelidikan olah TKP. Di sana, Juliet mendapati kalau lukisan gambar sosok buruti yang ada di dinding menghilang. Lalu Juliet juga memeriksa saku-saku pakaiannya Pak Marnes. Dan ia menemukan selembar daftar. Daptar orang-orang yang pernah ditangkap oleh Pak Marnes. Singkat cerita, acara pemakaman pun diadakan untuk menguburkan jasadnya Pak Marnes dan juga jasadnya Buruti. Keduanya akan dikuburkan bersamaan untuk menghormati perjalanan cinta mereka. Para penduduk tentu saja merasa sedih kehilangan sosok wali kota mereka tercinta dan juga kehilangan Ah kalau Pak Marnes mebiarin, kata warga. Soalnya Pak Marnes lebih banyak hatersnya. Tapi para penduduk tidak tahu kalau Buruti dan Pak Marnes dibunuh. Orang-orang hanya diberitahu kalau Pak Marnes dan Buruti meninggal karena terkena serangan jantung setelah melakukan perjalanan ke tingkat bawah dan kembali ke tingkat atas. Keduanya dikuburkan di kebun apel. Setelah Bernard dan juga Juliet menyampaikan kata-kata untuk kedua mendiang, mereka semua silih berganti menggigit sebuah apel dan melemparkannya ke dalam liang kubur. Mungkin begitulah tradisi orang-orang Silo. Saat kembali ke kantor, Juliet bertemu dengan Hank yang sengaja berkunjung dari tingkat bawah kemari untuk melihat keadaan Juliet. Bu Marta yang menyuruhnya. Hank juga bawa titipan kue dari Bu Marta. Tapi di jalan malah dimakan sama dia dan cuma tersisa satu saja. Juliet pun mentertawai kelakuan Hank. Beberapa saat kemudian, Juliet sedang sendirian dan sedang membaca buku fakta agar bisa lebih mengetahui hukum-hukum dan aturan yang ada. Sebagai seorang sheriff, ia harus hafal. Tiba-tiba Sandy mendatanginya dan meminta tolong kepada Juliet. Sandy sangat sedih dengan kematian Pak Marnes. Sandy ingin Juliet untuk mencari siapa pembunuhnya Pak Marnes untuk diberikan hukuman yang setimpal. Dia memperingatkan bahwa Hakim Meadows tidak pernah peduli dengan kebenaran. Dia hanya mempedulikan ketertiban. Jadi, alih-alih menangkap pelaku sebenarnya, kemungkinan besar Hakim Meadows akan mencari kambing hitam secepatnya agar masalahnya beres. Dan Juliet tidak boleh membiarkan itu terjadi. Juliet pun kepikiran akan sesuatu, lalu dia bergegas berhangkat. Tapi Sandy meminta Juliet untuk mengajak Paul jika ingin melakukan penyelidikan. Karena Juliet belum paham fakta, sedangkan Paul sudah paham betul. Bahkan sudah hafal semuanya. Sandy tidak mau jika sampai Juliet salah bertindak nantinya. Juliet tidak keberatan, lalu Paul pun ikut dalam penyelidikannya Juliet. Menanyai beberapa warga yang ada di daftar orang yang pernah ditangkap oleh Pak Marnes. Tetapi, mereka semua punya alibi yang kuat di saat waktu kejadian Pak Marnes dibunuh. Karena sudah jam 11 siang, Juliet izin mau beli makan siang dulu. Dia pun berpisah dengan Paul. Tapi rupanya Juliet tidak pergi beli makan siang. Dia diam-diam mengunjungi kediamannya Patrick. Pria yang menonjok wajah Pak Marnes. Tapi sepertinya Patrick sedang tidak ada di rumah. Juliet dengan keterampilannya ia membobol pintu apartemennya Patrick untuk memeriksa rumah pria tersebut. Digeledahlah isi rumah tersebut sama Juliet. Dan tanpa disangka, dia pun menemukan sebuah kaleng racun tikus di lemari pakaiannya Patrick. Beserta selembar kertas lukisan bergambar sosok Bu Ruti. Ingatkan kalian, lukisan ini di rumahnya Pak Marnes hilang. Apakah Patrick adalah pelakunya? Tapi malam itu jelas-jelas pembunuh Pak Marnes bukanlah Patrick, guys. Setelah itu Juliet bergegas mencari keberadaan Patrick. Dan ketemulah Patrick yang ternyata sedang bekerja mengecah tembok. Juliet memberitahunya bahwa Pak Marnes sudah meninggoy. Ya ampun, aku turut sedih mendengarnya. Eh tapi bohong. Bahagia banget tau aku denger si tua bangka itu modar, ujarnya. Eh tapi meninggoynya kenapa ya? Tanya Patrick lagi. Juliet lalu membawa Patrick dengan tergesa-gesa. Aku akan membawamu ke tempat aman, ucap Juliet. Paul terlihat mengunjungi kantornya Robert. Dan pada momen itu Robert sedang bersama seseorang. Sangat mengejutkan. Seseorang yang bersama Robert itu adalah pria yang membunuh Pak Marnes. Bener kan guys? Mukanya saya masih ingat nih. Pria itu bernama Trumbull. Robert bilang Trumbull adalah calon muridnya. Setelah Trumbull pergi, Robert berkata pada Paul kalau ia tidak akan mengangkat Trumbull menjadi muridnya. Dia datang pada aku dan memintaku untuk mempertimbangkannya. Aku merasa tidak enak jadi ya aku iakan saja. Nanti kita lihat kinerjanya bagaimana, ucap Robert. Ya bang Robert, jangan sampai diangkat menjadi murid. Dia itu pembunuh Pak Marnes dan Buruti ya. Selang satu jam kemudian, Paul kembali ke kantor kepolisian dan ia langsung menemui Juliet yang sudah berada di kantornya. Paul pun menceritakan perihal dirinya yang menemui Robert di kantor yudisial. Begini Juliet, mereka juga melakukan penyelidikan. Dan mereka mendapatkan satu tersangka utama yang kemungkinan besar pelaku pembunuhan Pak Marnes dan Buruti. Namanya adalah Ralph Melby. Ungkap Paul, dari mana yudisial bisa mendapatkan kesimpulan tersebut. Yudisial mendengar saran dari para pendengar Jules, jawabnya Paul. Para pendengar diceritakan adalah orang-orang yang tidak resmi ada dan bekerja untuk yudisial. Para pendengar bisa berada di mana saja, tidak ada yang pernah tahu. Makanya mereka disebut para pendengar. Juliet saat itu juga langsung meminta Sandy membuat surat pengumuman penangkapan untuk Patrick Kennedy. Loh, kenapa Patrick? Bukannya Ralph Melby? Tanya Paul. Juliet pun menegaskan Patrick duluan pokoknya. Saat Juliet bergegas pergi, Sandy merasa ada yang tidak beres. Dia lalu mengejar Juliet dan mendesaknya untuk mengatakan apa yang terjadi. Begini, Sandy, Paul kembali dari yudisial dia membawa nama Ralph Melby. Mereka ingin membuatku membuang waktu dengan menahan Ralph Melby selagi mereka menjebak kambing hitamnya yaitu Patrick. Sambil menyelam minum air, mereka ingin menjebak Patrick sekaligus menjebakku agar aku terlihat tidak berkompeten dan akan disingkirkan. Tapi rencana mereka sudah berhasil kutebak, ungkap Juliet. Tapi kalau kamu meminta dibuat surat pengumuman penangkapan untuk Patrick, yudisial akan langsung mengirim petugasnya untuk menangkap Patrick, kan? Tanya Sandy heran. Memang itulah rencanaku, jawabnya Juliet. Lalu setelah itu, setelah surat pengumuman penangkapan Patrick dikeluarkan, yudisial langsung mengirimkan seorang petugasnya meluncur ke apartemen Patrick. Dan petugas itu adalah Trumbull. Saat mengetuk pintu apartemennya Patrick, Juliet pun muncul sambil berkata begini. Hei bro, lagi ngapain? Mau menciduk Patrick Kennedy ya? Kau salah rumah, ini bukan rumahnya Patrick. Kesalahan besar kau memasang bukti palsu di apartemen yang salah, ujarnya Juliet. Mendengar hal itu, Trumbull pun segera kabur dari hadapan Juliet. Membuat Juliet langsung mengejarnya. Dan di sana terjadilah adegan kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Kebetulan hari ini para penduduk Silo sedang mengadakan lomba naik tangga menuju tingkat atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat Juliet terus mengejar menuruni tangga, tiba-tiba Trumbull muncul menjamsker Juliet Mendorong dan melemparnya hingga membuat Juliet hampir terjatuh dari atas tangga Untungnya cengkeraman Juliet sangat keras menggenggam besi pagar Saat Trumbull berusaha menjatuhkannya, Juliet berhasil memberikan perlawanan dengan mematahkan salah satu jarinya Trumbull Membuat pria itu segera kabur Karena tak berlangsung lama, para warga datang untuk menolong Juliet Singkat cerita, Juliet sudah berada di kantor dan menceritakannya kepada Paul Sebenarnya Juliet tidak mengira kalau Trumbull adalah pelakunya Karena pada awalnya Juliet cuma ngetes aja gitu dengan mengatakan Trumbull memasang bukti palsu di apartemen yang salah Eh, si Trumbull langsung lari Yang itu artinya Trumbull lah pelakunya, jelas Juliet Paul sendiri dia mengenal sosok Trumbull Jadi Paul cukup terkejut mendengarnya Kalau kalian belum ngeh, intinya si Trumbull ini yang membunuh Bu Ruthie dan Pak Marnes Lalu berniat menjebak Patrick Kennedy dengan memasang bukti palsu di apartemennya Patrick Entah apa motif dari seorang Trumbull Singkat waktu, kira-kira pada tengah malam Trumbull berjalan di sebuah koridor yang menuju ke ruangan petugas kebersihan Saat Trumbull akan mengetuk pintu ruangan itu, Robert keluar dari sana Ternyata, oh ternyata Semua rencana yang dilakukan oleh Trumbull adalah atas perintah dari Robert Itu artinya pembunuhan Bu Ruthie dan Pak Marnes dalangnya juga adalah yudisial Trumbull meminta maaf karena telah melakukan kesalahan yang cukup patal hari ini Robert memaafkannya Lalu di sana Robert cukup lama berbincang-bincang dengan Trumbull Robert menceritakan tentang ayahnya yang seorang petugas kebersihan Awalnya dia mengira itu adalah pekerjaan yang remeh Namun sekarang setelah dirinya menggantikan sang ayah Akhirnya Robert paham Kalau pekerjaan ayahnya adalah pekerjaan yang paling penting di silo Untuk menjaga semua orang di sini tetap hidup Tapi siapapun yang menjadi penerus petugas kebersihan Dan siapapun yang masuk ke ruangan tadi itu Harus bersumpah merahasiakan apa isi dari ruangan tersebut Bahkan kepada istri dan anak juga tidak boleh bilang Jika Trumbull benar-benar bertekad menjadi muridnya Robert dan mau bersumpah juga Maka Robert akan menunjukkan isi dari ruangan kebersihan itu kepada Trumbull Trumbull disitu dengan mantap mengangguk dan bersedia Tapi tiba-tiba dia dihempaskan oleh Robert Sampai terlempar jatuh dari rampa Dan pastinya bakalan meninggoy seketika Singkat cerita pada keesokan harinya Juliet dan Paul terlihat menghadap Hakim Meadows Melaporkan tentang Trumbull yang sudah mati Tapi di sini Juliet salah mengambil kesimpulan Dia memang berhasil mengetahui kalau Trumbull pelaku pembunuhan Bu Ruthie dan Pak Marnes Tetapi Juliet tidak mengetahui kalau sebenarnya Trumbull hanya mengikuti perintah dari Hakim Meadows dan Robert Juliet pun tak tahu bahwa Trumbull dibunuh oleh Robert Dia hanya menduga kalau Trumbull mati karena bunuh D-Rod sebab takut tertangkap Dan Paul dia juga tidak tahu apa-apa Meskipun tergabung dengan yudisial Tapi Paul ini hanyalah orang biasa di yudisial Bukan salah satu petinggi Tapi sekarang misterinya adalah Apa alasan Trumbull ingin membunuh Pak Marnes Ungkapnya Juliet Tetapi Hakim Meadows disitu memerintahkan Juliet Untuk menyudahi penyelidikan Pelakunya sudah terungkap Dan pelakunya sudah mati Jadi udahlah ya Tidak perlu memperpanjang kasus ini Karena bisa menimbulkan kepanikan Kalau sampai para penduduk mengetahuinya Ujar Hakim Meadows dengan licik Beberapa saat kemudian saat Juliet sudah berada Di kantornya lagi Sandy menemuinya Dia berterima kasih pada Juliet Yang telah berhasil menemukan pelaku Pembunuhan Pak Marnes Dan juga sedikit memujinya Tapi jangan besar kepala dulu ya Juliet Aku masih tidak menyukaimu Ucap Sandy Dia kemudian pamit pada Juliet Karena dirinya ditugaskan ulang Di kantor kepolisian tingkat tengah Jadi Sandy tidak akan berada di sini lagi Setelah itu terlihat Juliet menemui Bernard di kantornya Sekali lagi Bernard dibuat kagum dengan prestasi Juliet Minggu lalu menyelamatkan generator silo Dan kini menyelesaikan kasus pembunuhan yang rumit Aku akui kalau aku sudah salah Dan bertemu dengan teman-temannya Bernard untungnya dengan senang hati mengizinkan Saat Juliet mau pulang ke apartemennya Ketika melewati kantin Juliet lagi-lagi melihat Lucas ada di sana nongki sendirian Orang ini setiap malam gak bosen-bosennya Diam di kantin Juliet penasaran Apa sih sebenarnya yang Lucas lakuin di sini sendirian Lucas pun menjelaskan alasan dirinya Dia sering berada di sini saat malam hari Adalah karena dia sangat suka memperhatikan langit malam hari di luar silo Karena ia dapat melihat cahaya-cahaya gemerlap di langit Yang Lucas pun tak tahu apa itu Ya juga ya Ujar Juliet Juliet baru menyadarinya Ada cahaya-cahaya gemerlap di langit malam hari luar silo Mereka tidak tahu kalau cahaya-cahaya gemerlap di langit itu adalah bintang-bintang Singkat cerita Juliet kini terlihat sedang dalam perjalanan menuju ke tingkat paling bawah Juliet rindu rumah dan teman-temannya Yang pertama kali dia datangi tentu adalah Bu Marta Layaknya seorang ibu yang menyayangi anaknya Bu Marta tampak khawatir Karena ia tentunya mendengar kabar tentang serib shiloh yang bergelantungan di pembatas pagar tangga Karena mengejar seorang penjahat Bu Marta merasa lega Juliet masih hidup dan baik-baik saja Juliet lalu menanyakan tentang barang yang waktu itu dia titipkan pada Bu Marta Tapi sepertinya Bu Marta belum bisa mengetahui benda apakah itu Dia hanya semakin yakin kalau benda tersebut sangat-sangat berbahaya jika sampai ketahuan oleh yudisial Dan Bu Marta berharap Juliet berhenti saja jadi sheriff Karena Bu Marta khawatir Juliet bisa terbunuh Namun Juliet tidak bisa Karena ia masih harus menyelidiki pembunuhan George kekasihnya Apalagi Kini Juliet sudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di tingkat atas Jadi Juliet tidak bisa menyiakannya Episode 5 lalu ditutup dengan memperlihatkan Juliet yang kembali mengunjungi lubang raksasa di bawah silo Hanya untuk sekedar membuka kotak benda-benda peninggalan milik George Dan mengambil sebuah benda yang tidak asing di mata kita Stick Bebek Thea Jadi apa rencana Juliet? Silo bersambung berlanjut ke episode 6 Pada pembukaan episode 6 sedikit diperlihatkan kilas masa lalu Juliet Saat ia mendapatkan hadiah dari George kekasihnya Hadiah itu berupa Arlogy yang sudah mati Seperti yang kita tahu Arlogy adalah sebuah peninggalan yang sangat langka sekali di silo Jadi pemberian George itu sangat berharga meskipun Arlogy-nya tidak berfungsi Dan by the way George membeli Arlogy itu secara legal ya Lalu di masa sekarang diperlihatkan Juliet bersama Paul dan satu petugas lainnya Yang melakukan penggeledahan apartemennya Trumbull Atas perintah Juliet mereka disuruh untuk mencari apapun yang aneh Yang mungkin menjadi petunjuk alasan Trumbull membunuh Pak Marnes Tak butuh waktu lama Paul menemukan sesuatu Yaitu stick bebek Jelas sepertinya Juliet datang kemari sebelumnya dan menaruh benda tersebut Tapi disini Juliet pura-pura tidak tahu Singkat cerita Juliet sudah berada di kantor Dan ia mencoba mengecek informasi tentang stick bebek itu di basis data silo Juliet mengetikan spesifikasinya Kuning plastik bergagang biru Tapi tidak ditemukan data-data tentang benda tersebut Tak lama kemudian Paul menemui Juliet dan menanyakan Apakah Juliet sudah menyerahkan peninggalan ilegal itu ke Yudisial Karena sesuai dengan fakta Menyimpan peninggalan ilegal lebih dari 12 jam akan dianggap sebagai kejahatan serius Tapi Paul, aku juga baca fakta Ada peraturan yang berbunyi Penyelidikan peninggalan dapat dilakukan oleh sheriff Bila peninggalan yang dikenali terkait dengan kejahatan serius Menurutku pembunuhan Pak Marnes adalah kejahatan serius Jelasnya Juliet Ada Juliet, paragraf selanjutnya gak dibaca Memang boleh Tapi hanya dengan izin dari Yudisial Jadi jika kau mau menyelidiki peninggalan ini Kau harus menemui Hakim Meadows Ungkap Paul Juliet mengelah nafas jengah Tapi ya mau gimana lagi Dia pun meminta Paul untuk mengantarnya menemui Hakim Meadows Terlebih dahulu tentunya mereka menemui si Robert tangan kanannya Hakim Meadows Saat berjalan menuju kantor Yudisial Juliet melihat Paul yang menggenggam erat tangannya sendiri Kenapa sih Paul? Singkatnya bertemulah mereka dengan Hakim Meadows Yang terlihat kurang senang dengan kedatangan Juliet dan Paul Ada apa lagi dengan penyelidikan trumbul? Kukira itu sudah beres? Ujarnya Juliet lalu menjelaskan tentang stik bebek yang ditemukan oleh Paul Saat menggeledah apartemennya trumbul Juliet minta izin untuk menyelidikinya Dengan wajah keterpaksaan Hakim Meadows memberikan izin Tapi dia meminta agar Juliet selalu mengajak Paul yang paham dengan aturan fakta Pertama-tama Juliet mengatakan kepada Paul bahwa dia akan mengunjungi seseorang yang pernah ditangkap Pak Marnes karena kasus barang peninggalan Orang itu tak lain tak bukan adalah Patrick Kennedy Lalu saat ditemui Patrick mengaku dia memang pernah bertransaksi penjualan barang peninggalan Tapi itu yang legal bukan ilegal Dan kini Patrick sudah tidak lagi melakukan kegiatan itu Aku hanya seorang pengecah tembok sekarang Ucap Patrick sambil beranjak pergi Juliet pun mengejarnya Jika Patrick sudah tidak melakukan aktivitas jual beli barang peninggalan Juliet meminta Patrick memberikan informasi nama orang yang pernah menjadi bandarnya Awalnya Patrick tidak mau memberikan informasi itu dan berpura-pura tidak tahu Tapi setelah Juliet memberikan sedikit ancaman dan juga mengingatkan kalau Patrick berhutang nyawa padanya Patrick dengan terpaksa mau memberikan informasi tersebut Aku harap kau dan Halston Junior jangan kesini lagi ya Mintanya Patrick Sambil berjalan bersama dengan Paul menuju rumah yang ditunjukkan oleh Patrick Juliet mengingat kembali momen kebersamaannya dengan George Yang pada saat itu Juliet menunjukkan arlogi pemberian George Yang berhasil dia perbaiki Arloginya sudah berfungsi dengan baik Membuat George semakin takjub kepada Juliet Mereka adalah sepasang kekasih yang romantis Juliet terbangun dari lamunan saat Paul memberitahu mereka sudah sampai Bertemulah mereka dengan seseorang bernama Regina Yang dulu merupakan bandarnya barang-barang peninggalan Kami datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ungkap Juliet kepada Regina Aku tak pernah mengira bisa melihat arlogi itu lagi Ujar Regina sambil menunjuk arlogi yang Juliet kenakan Ya tentu saja aku mengetahui arlogi itu Karena sebelumnya arlogi itu milik pacarku Ungkapnya Regina Juliet terkejut Regina juga tampak terkejut saat diberitahu kalau George sudah mati Dia lalu bercerita Aku sudah tidak lagi menjual atau membeli barang peninggalan Dulu memang aku sering bertransaksi barang peninggalan Yang legal maupun yang ilegal Tapi itu semua kulakukan untuk George Lalu saat George pergi ke tingkat bawah meninggalkanku dan tak pernah menemui ku lagi Aku baru sadar kalau aku hanya dimanfaatkan olehnya Dia memanfaatkanku untuk mendapatkan barang-barang peninggalan yang dicarinya Dan aku rasa dia juga memanfaatkanmu Juliet Agar kau membantunya untuk menemukan apa yang dia cari Ungkap Regina Membuat Juliet termenung diam dipuatnya Sedikit info lubang raksasa di bawah bangker silo itu Juliet yang menemukannya Dan Juliet hanya memberitahukan rahasia itu kepada George Jadi bisa saja George ini memang hanya memanfaatkan Juliet Karena tak ada informasi lainnya lagi yang bisa Paul dan Juliet dapatkan Mereka pun pamit kepada Regina dan pergi Juliet tampaknya menjadi lesu dan tidak bersemangat lagi Robert saat ini sedang menggenggam stick bebek Sebenarnya Robert juga tidak tahu tentang benda tersebut Jadi ia mencoba mencari tahu di basis data yudisial Dan ketemu karena basis data milik yudisial sangat lengkap Robert kemudian masuk ke sebuah ruangan berwarna merah Di ruangan itulah disimpannya seluruh benda peninggalan ilegal yang disita oleh yudisial Robert disitu hanya mengambil sebuah buku data Karena di dalam buku tersebut Robert bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi Tentang benda-benda peninggalan Kini Robert akhirnya tahu kalau stick bebek itu adalah benda peninggalan yang dimiliki oleh George Beberapa saat kemudian terlihat Robert bersama dengan Bernard mengunjungi kantor tempat Juliet berada Mereka mengosongkan dulu para petugas yang ada di sana Setelah itu Robert langsung saja berkata begini Aku baru saja mendapatkan informasi dari informan rahasia yudisial Kalau benda kuning itu adalah kepemilikan ilegal punya temanmu yang bernama George Lah kau bisa ada di apartemennya trumbul Aku curiga George memberikannya padamu Juliet Dan sebenarnya kau yang menaruhnya di apartemen trumbul Ungkap Robert Juliet berusaha mengelak Jangan suudzon begitu ya Robert Aku baru pertama kali melihatnya semalam saat Paul menemukannya Meskipun aku dan George dekat Hanya arloji ini pemberian George padaku Aku tak tahu menau soal benda kuning konyol itu Jelas Juliet Disitu kemudian Bernard mulai ikut bicara Dia ingat dulu tim yudisial pernah menggeledah rumahnya George Dan trumbul pastinya bagian dari tim tersebut Mungkin saja trumbul mengambil stick bebek George pada saat itu Dan membawanya pulang secara diam-diam Hmm masuk akal juga sih pikir si Robert mulai tenang Juliet juga lega dirinya tidak jadi ketahuan Setelah Bernard dan Robert pergi Juliet berterima kasih pada Paul Karena tidak menceritakan tentang hubungan asmaranya dengan George Detik itu juga Paul segera menyadari Kalau apa yang dikatakan Robert tadi benar Juliet lah yang menaruh stick bebek itu di apartemennya trumbul Paul pun marah dan mengomel kepada Juliet Karena menurutnya tindakan Juliet itu membahayakan keselamatannya Aku punya keluarga Punya istri dan bayi Juliet Ungkapnya Paul Mendengar itu Juliet menjadi terpancing Dan akhirnya membahas tentang Paul yang memiliki sindrom Aku tahu Paul kau terkena sindrom Tanganmu sering gemetar dan kau mengepalkan tanganmu begitu erat untuk menyembunyikannya Kau tahu tindakanmu ini kejahatan dan membahayakan dirimu sendiri Karena seharusnya kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak berwenang Dan kau tidak diizinkan untuk mengakses senjata api atau menangkap penjahat Mendengar perkataan Juliet itu Paul menjadi tertohok Kemudian ia pamit pergi untuk pulang ke rumah Paul menemui istri dan anaknya di rumah yang menanti kepulangannya Sang istri yang bernama Lela ini tentu saja mengetahui sindrom yang dialami suaminya Sebagai istri yang baik Lela hanya bisa membantu Paul dengan memberikannya obat-obatan herbal Untuk mengobati gejala sindromnya Paul Paul sedikit khawatir penyakit sindrom yang dialaminya ini akan menurun pada putri mereka Namun Lela berusaha menenangkan suaminya itu Tidak mungkin hal seperti itu terjadi ucapnya Dan untuk sekarang lebih baik mereka fokus dulu pada pengobatannya Paul Jangan mikir yang lain-lain dululah gitu Beralih pada Juliet Hingga tengah malam tiba wanita itu tak bisa kunjung tertidur Dia lalu memutuskan untuk menghubungi Bu Marta melalui radio ke polisian Bu Marta sudah memodipnya sehingga radio tersebut bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi Juliet pun curhat tentang dirinya yang sudah menyerah Besok dia akan menyerahkan lencana syarifnya dan akan kembali ke mekanik Juliet menyerah karena ternyata pria yang ia coba selidiki Tak layak untuk diupayakan Kemudian Bu Marta memberikan nasihat Itu pilihanmu mau kembali ke sini atau tetap bertahan di sana Jules Tapi satu pesanku Jangan sampai kemarahan membuatmu menyerah Dan jangan buat George menjadi alasan dirimu pergi ke atas sana Kau pergi ke atas sana dan menjadi syarif karena itu tindakan yang menurutmu benar Jadi saranku rampungkan tugasmu dan selesaikan apapun yang telah kau mulai Jangan berhenti hanya karena seorang pria Ucap Bu Marta Membuat Juliet kembali bersemangat Juliet saat itu juga segera menemui Regina kembali Juliet telah sadar akan sesuatu Yaitu bagaimana caranya George bisa terbunuh Itu pasti adalah karena Regina yang melaporkan George kepada Yudisial Regina lah penyebab George bisa terbunuh Tolong jangan berbicara terlalu keras Mereka bisa mendengarmu Kata Regina Dia sadar kalau mereka selalu diawasi oleh para pendengar Regina bahkan menutupi seluruh tembok rumahnya dengan benda-benda Aku tidak pernah melaporkan George kepada Yudisial Yudisial datang kepadaku saat siang hari Mereka memberikan pertanyaan yang mudah Aku bisa mengelabui mereka Tapi suatu malam ada seorang pria yang tiba-tiba datang ke kamarku Semuanya gelap Pria ini mematikan seluruh lampu di rumahku Kepadanya lah aku terpaksa melaporkan George Tidak hanya George Aku memberikan nama semua pengedar yang ku kenal Karena setiap satu pertanyaan yang tidak mau ku jawab Pria ini mengancam dua orang yang ku sayangi Keluargaku Pria ini seolah-olah tahu semua tentangku Dia mengetahui semua aktivitas dan kehidupanku selama ini Semua orang yang kuajak bicara pada hari itu Dia bisa mengetahuinya Dan George bukan salahku dia mati Dia mati karena obsesinya Dia mati karena hardis tak berguna itu George memanfaatkanku untuk mendapatkan hardis sialan tersebut Jelasnya Regina Juliet pun bertanya sebenarnya apa isi dari hardis tersebut Tapi Regina juga tidak tahu Tidak pernah melihat isinya Namun saat itu George memberikan sesuatu padanya sebagai imbalan Karena Regina mau membantunya mendapatkan hardis itu Dia lalu mengeluarkan sesuatu tersebut yang ia sembunyikan di dalam karpetnya Tidak pernah ketahuan oleh judisial George bilang kalau ini adalah hadiah dari ibunya Diberikan oleh bibinya yang bernama Gloria Menurut George Benda ini telah diwariskan selama beberapa generasi Dan asal kau tahu Juliet Benda ini telah ada ratusan tahun yang lalu Sebelum manusia tinggal di dalam silo Jelasnya Regina Sembari memberikan benda tersebut Regina memperingatkan Kalau Juliet tidak hati-hati Benda tersebut bisa membuat Juliet terbunuh Jadi Juliet harus hati-hati Singkatnya Juliet sudah kembali ke apartemennya Dan ia mulai meng-unboxing benda sejarah yang Regina berikan Rupanya itu adalah sebuah buku Buku untuk anak-anak yang berisikan gambar-gambar tempat wisata di negara Georgia Di sana tertulis nama Anne ibunya George Lalu Gloria bibinya George Dan nama George sendiri Saat Juliet mulai membuka halaman demi halaman di buku tersebut Betapa tercengangnya Juliet melihat semua keindahan pemandangan di luar silo Yang tidak pernah ia lihat sebelumnya sama sekali Namun tanpa Juliet sadari Aktifitasnya saat ini terekam pada layar komputer Dan ada orang-orang yang bertugas mengawasi di sebuah ruangan rahasia Ternyata merekalah para pendengar Di ruangan itu terlihat banyak sekali layar-layar komputer yang berjejer Menampilkan seluruh tempat yang ada di dalam bangker silo Silo bersambung Pembukaan episode 7 memperlihatkan Gloria yang sedang berada di pantai Menikmati keindahan dan suasananya Di sana dia bersama dengan suami dan anaknya Tapi tiba-tiba muncul seorang suster mengampirinya Ternyata Gloria hanya berhalusinasi Dan ya Gloria ini adalah bibinya George Kini dia dirawat di rumah sakit Sepertinya Gloria mengalami gangguan kejiwaan Kembali pada Juliet yang kini sudah selesai melihat halaman demi halaman Di buku pemberian Regina Juliet tidak bisa berkata-kata Lalu dia teringat berkas tentang George yang disimpan oleh Halston di saluran udara Karena selain berkas George ada juga berkas tentang Gloria Juliet ingin tahu sekarang Gloria sedang berada di mana Tapi tunggu Juliet heran Kok bunga di depan cermin Potnya menghilang Hanya tinggal bunganya saja tergeletak di sana Juliet pun segera pergi dari sana sambil membawa buku gambarnya Para pendengar di ruangan rahasia masih memperhatikan Juliet Daripada disebut para pendengar lebih cocok disebut para pengintip ya guys ya Lalu muncullah si Robert yang memberikan perintah untuk membiarkan saja Juliet saat ini Tapi harus terus dipantau 24 jam Sekarang ini Juliet sedang berada di kantornya Ia mencari tahu di basis data silo Gloria saat ini sedang berada di mana Untungnya ketemu Tak lama kemudian Paul juga datang ke kantor Juliet pun meminta maaf soal yang kemarin Dan Paul juga meminta maaf Mereka berdua kembali berbaikan Eh Juliet Ini kau dapat pesan permintaan maaf dari petugas pemeliharaan Katanya mereka memecahkan pas bungamu Mereka akan menggantinya Ujar Paul Oh pantesan pikirnya Juliet Tapi kenapa petugas pemeliharaan masuk ke apartemennya Aku tidak tahu situasi di tingkat terbawah Juliet Tapi disini kami belajar untuk tidak mempertanyakan cara kerja petugas pemeliharaan Kecuali kau mau toiletmu tidak berfungsi Jelasnya Paul Jadi di tingkat atas udah biasa lah ya Petugas pemeliharaan masuk ke apartemen tanpa izin Untuk melakukan pekerjaannya Aku baru tahu Karena di mekanik kami memperbaiki semuanya sendiri Jawab Juliet sembari pamit pergi Juliet pun berkunjung ke rumah sakit tempat Gloria dirawat Juliet ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita itu Namun Gloria sama sekali tidak bisa diajak bicara Kata suster Gloria saat ini menderita halusinasi Karena mengalami demensia paskuler lanjut Juliet tidak menyerah Ia ingin membawa Gloria jalan-jalan sebentar keluar dari sini Namun si suster tidak mengizinkan Dia berkata hakim Meadows memberikan perintah agar Gloria tetap berada di sini Dan tidak boleh kemana-mana Mendengar itu Juliet langsung pergi dengan tergesa Dalam perjalanannya Juliet mendapatkan panggilan radio dari Paul Paul berkata ada situasi darurat Namun Juliet malah mematikan radio miliknya Saat ini Paul terlihat sedang berlari dengan terburu-buru Sambil terus berusaha menghubungi Juliet Singkatnya sampailah Paul di tempat terjadinya kerusuhan Beberapa warga terlibat baku tawuran Paul dan para petugas yang sudah ada di sana Lantas berusaha melerai pertikaian yang bisa saja berujung kematian itu Sedangkan sheriff kita saat ini ternyata berkunjung ke kantor judicial Karena ingin menemui hakim Meadows Tetapi hakim Meadows tidak ada di sana Asistennya mengatakan hakim Meadows sedang sakit flu Jadi tidak datang ke kantor Juliet kecewa Singkatnya Juliet memutuskan untuk kembali ke kantornya Dan ia terkejut melihat beberapa warga sedang dirawat Dan ada juga yang diamankan Beberapa petugas tampak kesal kepada Juliet yang baru datang Paul lalu mengajak Juliet bicara empat mata di ruangannya Juliet Dan tentu saja Paul bercerama panjang lebar di situ Seharusnya kau tidak mematikan radiomu Juliet Warga bercerita semalam ada bar yang dirusak oleh sekelompok orang Lalu hari ini pemilik bar dan antek-anteknya pun tawuran sama sekelompok orang itu Mereka sudah siap saling membunuh Orang-orang ketakutan dan juga marah Mereka membutuhkan sheriff mereka yaitu kau Juliet Di samping wajahku yang kena timpuk Aku juga harus membelamu saat Bernard muncul dan bertanya kenapa kau tidak muncul Aku berbohong untukmu loh Jelas Paul Juliet meminta maaf Karena memang ya dia salah Paul lalu meminta Juliet untuk jujur Apa yang sedang Juliet lakukan sehingga mengabaikan tugasnya Juliet menghela nafas dan mulai berkata jujur kepada Paul Paul George dibunuh Sama seperti Bu Ruti, Pak Marnes, dan Trumbull Ya sebenarnya aku sudah menduga kalau Trumbull dibunuh Aku melaporkan pada Hakim Meadows kalau Trumbull bunuh Dirot Karena aku tahu itulah yang ingin Hakim Meadows dengar Alasanku datang kemari adalah karena George Tapi yang kutemukan adalah dia membohongiku dan hanya memanfaatkanku Dan aku masih ingin tahu kenapa dia dibunuh Kini itu terkait dengan pembunuhan wali kota Bu Ruti, Pak Marnes, dan juga tentang kenapa Halston keluar dari Silo Serta istrinya sebelumnya Jadi yang aku lakukan tak kalah penting Paul Jelasnya Juliet Setelah mendengar itu, Paul mengerti Dia bahkan membantu Juliet dengan memberitahukan di mana tempat tinggalnya Hakim Meadows Setelah itu Paul pamit pergi Juliet pergi menemui Bernard terlebih dahulu karena Bernard memanggilnya Pria itu mengungkapkan bahwa saat hari itu di mana Robert menuduh Juliet menaruh bukti jebakan di apartemen Trumbull Kan Bernard membela Juliet ya Nah, Robert melaporkannya kepada Hakim Meadows Sehingga Bernard mendapatkan kecaman Jika Bernard mengganggu upayanya lagi untuk menyingkirkan Juliet sebagai sheriff Maka Hakim Meadows akan menggunakan celah fakta untuk menggantikan Bernard Begitu ancaman dari Hakim Meadows Begini Juliet Pekerjaanku di IT bukanlah sembarang pekerjaan Aku tahu kau berpikir generator lah yang membuat kehidupan di Silo tetap berlangsung Memang benar Tanpa listrik kita tidak punya apa-apa Semuanya bergantung pada listrik Pertanian, peternakan, dan lain-lainnya Bahkan udara untuk kita bernafas Tapi itu semua berkat IT listrik tersalurkan secara adil dan merata Jika server IT jatuh ke tangan orang yang salah Jumlah listrik sebanyak apapun dari generator tidak akan penting Kita harus menemukan sesuatu untuk membendung tindakan Hakim Meadows Agar dia tidak melangkar batas Ungkapnya Bernard Apapun yang sedang Juliet selidiki Bernard berharap Juliet bisa merampungkannya secepat mungkin sebelum Hakim Meadows berhasil menyingkirkan Juliet Karena jika Hakim Meadows sudah melakukannya, mereka tak bisa apa-apa untuk mencegahnya Singkat cerita, pergilah Juliet menemui Hakim Meadows di kediamannya Karena Juliet ingin mengajukan banyak pertanyaan kepadanya Hakim Meadows terlihat memang sedang sakit flu Kok sama ya, saya juga sedang kena sakit flu guys Juliet pun segera menanyakan tentang mengapa Hakim Meadows mengurung Gloria di rumah sakit jiwa Juliet tahu kalau Gloria tidaklah mengidap demensia Justru Gloria mengalami halusinasi begitu adalah karena pengaruh obat Yang diberikan secara sengaja Begini, Juliet memberikan penawaran kepada Hakim Meadows Dirinya berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sheriff Dengan syarat dia diizinkan untuk berbicara dengan Gloria Keluarkan Gloria dari kesehatan selama beberapa jam Lalu aku akan kembali ke mekanik Ujarnya Juliet Kemudian disitu Hakim Meadows menatap Juliet dengan penuh keseriusan Berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa soal itu Tolong hentikan tindakanmu Juliet Karena mereka tidak akan membiarkanmu Ucap Hakim Meadows Detik itu juga Juliet langsung paham Bahwa Hakim Meadows sama sekali tidak punya kuasa apa-apa Justru Robert lah yang mengendalikan semuanya Hakim Meadows hanya boneka Juliet lalu melihat ke sekelilingnya Ternyata isi apartemennya Hakim Meadows banyak sekali barang-barang peninggalan Jadi Hakim Meadows ini sangat suka mengoleksi barang-barang peninggalan Selama dia diam dan menuruti apapun yang Robert perintahkan Hakim Meadows boleh mendapatkan barang-barang tersebut secara legal Waduh Juliet pun langsung pergi dari sana Karena tidak ada gunanya berbicara dengan Hakim Meadows Pergilah Juliet menemui ayahnya yaitu Dr. Pete Setelah belasan tahun tidak pernah bertemu Betapa terkejut dan tidak menyangkanya Dr. Pete bisa melihat Juliet lagi Pria itu menyambut kedatangan putrinya dengan sangat baik Betapa rindunya Dr. Pete pada Juliet Kedatangan Juliet kemari adalah untuk meminta bantuan dari ayahnya Setelah itu Juliet akan pergi Ya tentunya Juliet meminta bantuan ayahnya untuk mengeluarkan Gloria dari rumah sakit jiwa Setidaknya satu atau dua jam Awalnya Dr. Pete tidak mau Karena itu cukup berbahaya Tapi disitu Juliet menggunakan salah satu strategi emak-emak saat nawar harga di pasar Ya sudah lah Seharusnya aku tahu ayah tidak akan membantuku Ucapnya sembari pergi Eh tunggu Tunggu Juliet Oke deh Ucap sang ayah Strategi emak-emak berhasil sempurna Singkatnya Dr. Pete terlihat pergi ke rumah sakit Untungnya hari sudah larut Jadi sudah tidak ada petugas yang bekerja Dia segera pergi ke ruangan tempat Gloria dirawat Benar saja disana Dr. Pete menemukan obat bius Yang bisa membuat seseorang yang disuntik mengalami halusinasi Dr. Pete pun segera membawa Gloria untuk menemui Juliet di ruangan bayi Kata Dr. Pete di ruangan ini para pendengar tidak dapat mendengar Dia juga tidak tahu alasannya Tanpa membuang banyak waktu Dr. Pete segera memberikan suntikan obat kepada Gloria Obat yang bisa membalikan epek biusnya Sempat terjadi kepanikan karena setelah disuntik obat tersebut Gloria menjadi kejang-kejang Tapi untungnya Dr. Pete dibantu dengan Juliet Bisa menstabilkan kondisinya Gloria Saat ini Gloria akan tak sadarkan diri selama beberapa menit Jangan bangunkan dia, kita harus menunggu Ucapnya Dr. Pete Scene berpindah pada Robert yang pergi mengunjungi ruangan petugas kebersihan Tak ada yang spesial atau aneh di ruangan itu Namun ada sebuah tombol yang jika ditekan Sebuah ruangan rahasia terbuka Robert masuk ke ruangan tersebut Ruangan tempat para pendengar memantau seluruh warga Silo Oh iya seharusnya kita ganti ya namanya Bukan para pendengar tapi para pengintip Salah satu petugas melapor Kalau mereka kehilangan jejaknya Juliet Terakhir dia terlihat menuju rumah sakit Kami pikir dia kembali menemui Gloria Tapi dia pergi ke arah lain pak Ujar petugas itu Robert menduga Juliet sedang berada di tempat yang tidak terlihat Perlu kalian ketahui guys Meskipun layar-layar komputer di ruangan ini ada banyak Tapi kamera yang dipasang di Silo lebih banyak lagi Jadi tidak semua warga aktivitasnya bisa langsung kelihatan Misalnya sekarang mereka sedang memantau Juliet Mereka tidak kepikiran untuk memantau dokter Pete Dan juga tidak seluruh penjuru Silo dipasangi kamera Contohnya ruangan bayi Itu belum dipasangi kamera Dan Robert tidak sadar akan hal itu Hah kalian buruan cari Juliet ada di mana? Perintah Robert kepada para anak buahnya Kembali pada dokter Pete dan Juliet Saat Gloria mulai tersadar Dokter Pete segera memeriksa detak jantungnya Tapi Gloria saat itu juga menjadi panik Karena melihat dokter Pete Tidak menjauh dariku Dia adalah dokterku dulu Dia bekerja untuk mereka Dia yang mencegahku punya bayi Teriaknya Gloria Juliet buru-buru menyuruh ayahnya untuk pergi Kemudian ia berusaha menenangkan Gloria Dengan menunjukkan buku gambar pemandangan kepada Gloria Saat itu juga Gloria menjadi tenang dan bisa diajak bicara baik-baik Ah kau mendapatkan ini dari George kecil? Aku tidak memberikan ini kepada George Aku memberikannya kepada ibunya Dia salah satu anggota kami Apa kau pernah mendengar tentang penjaga api? Kami adalah penjaga api Jelasnya Gloria Gloria menjelaskan bahwa dulu setelah pemberontakan Orang-orang yang berkuasa menaruh sesuatu di dalam air Sehingga para warga Silo Kehilangan ingatan sebelum pemberontakan terjadi Dan turun-temurun hingga sekarang Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi sebelum pemberontakan Penjaga api adalah sebutan untuk pemberontak yang tidak tertangkap dan masih hidup Mereka dengan sengaja menyimpan barang seperti buku ini Agar ingatan mereka tidak hilang sepenuhnya Tapi sepertinya para penguasa mengetahuinya Sehingga para penjaga api yang ketahuan seperti Gloria ini Dibuat tidak bisa punya anak Gloria berkata Para dokter pasti mengetahui hal ini Mereka berkata mengeluarkan kontrasepsi Tetapi itu bohong Aku pernah mencintai seseorang dalam hidupku Dia bukanlah penjaga api Aku tahu jika dia terus bersama aku Dia tidak akan pernah bisa memiliki anak Jadi aku terpaksa meninggalkannya Dan aku bersyukur Sekarang dia sudah bahagia Punya anak-anak dengan istrinya yang baru Meskipun hatiku sakit Ungkap Gloria Saat itulah Gloria memberikan buku gambar Pemandangannya kepada Anne, ibunya George Namun Anne pun meninggoy tak lama setelah itu Meninggalkan George kecil seorang diri Gloria mengawasi pertumbuhan George Tapi seiring waktu Gloria pun kehilangan jejaknya George Saat ini Gloria penasaran bagaimana kabarnya George kecil Juliet dengan sedih menceritakan bahwa George sudah tiada Wanita tua itu kemudian meminta izin ingin menggendong seorang bayi Dan Juliet mengizinkannya Dia lalu pergi menemui ayahnya di luar ruangan Dan memprotes ayahnya yang selama ini selalu membohongi orang-orang yang sengaja dibikin tidak bisa hamil Jangan salah paham Juliet Selama ini para dokter tidak pernah diberitahu alasannya Kami hanya disuruh Dan ayah tidak bisa berbuat apa-apa soal itu Jelasnya dokter Pete Juliet yang merasa muak lantas pergi meninggalkan ayahnya Dia akan mengantarkan Gloria kembali ke rumah sakit sendiri Di ruangan rahasia Robert yang akhirnya bisa melihat Juliet sedang membawa Gloria menjadi bingung Lah kata kalian Juliet tidak datang menemui Gloria Lah ini sama Gloria dia Ucap Robert Dia pun memarahi adak-adak buahnya itu Menyuruh mereka untuk fokus mengawasi Juliet dengan benar Saat sudah berada di ruangannya Gloria meminta Juliet untuk memperlihatkan bukunya sekali lagi Setelah selesai Gloria memandang ke arah rak di dekat cermin Lah bungaku kemana kok hilang ya Sekarang aku ingat Saat itu Sheriff Halston datang ke sini Dia, dia yang membawakan aku bunga dan menaruhnya di sana Di depan cermin Kok hilang ya Gumamnya Gloria Juliet mendekat ke arah cermin Sempat berpikir sejenak Dan sedetik kemudian dia baru tersadar Alasan Halston menaruh bunga di depan cermin Adalah karena para pengintip bisa melihat mereka dari dalam cermin Kalimat Gandakan bunga di depan cermin adalah sebuah petunjuk dari Halston Bukan hanya nasehat tentang lifehack hiasan rumah Juliet melangkah mundur Lalu berbisik pada Gloria Gloria Aku rasa mereka bisa melihat kita melalui cermin Itu sebabnya Halston menaruh bunga Sambil berbisik lagi Juliet bertanya apakah Halston sempat mengatakan hal lain kepada Gloria saat berada di sini Tidak Dia tidak mengatakan apapun lagi Dia tak terlalu lama di sini Tapi sebelum pergi Halston sepertinya memperbaiki saluran udara Bisik Gloria Detik itu juga Juliet langsung menutupi cermin dengan kain Tentu saja Robert dan anak-anak buahnya terkejut Wah bahaya nih Dia tahu tentang kameranya Kirim pasukan Yudisial sekarang juga ke sana Perintahnya Robert Sementara itu Juliet berhasil menemukan sesuatu di saluran udara Dan itu adalah harddisk yang dicari-carinya selama ini Beserta lembaran-lembaran kertas petunjuk Di saat yang sama Pasukan Yudisial yang jumlahnya belasan Berlarian dengan terburu-buru menuju ke rumah sakit Namun saat mereka sampai di ruangannya Gloria Juliet sudah tidak berada di sana Silo bersambung Berlanjut ke episode 8 Kilas balik Juliet saat kecil kembali diperlihatkan lagi Tapi kali ini saat ibunya Juliet masih hidup Terlihat Hana ibunya membawa Juliet ke sebuah tempat yaitu ladang jagung Tempat itu cukup terpencil Jadi ada beberapa warga Silo yang melakukan transaksi ilegal di sana Hana bertukar dengan si bapak petani Menukar obat-obatan dengan sebuah kotak Saat dalam perjalanan pulang Juliet mengintip isinya Ternyata isinya adalah seekor kelinci yang tampak sakit Lah ibu ngapain nuker kelinci sakit? Tanya gadis itu Itulah intinya Ben Jawab sang ibu Dia memanggil Juliet dengan panggilan Ben Singkatnya saat sudah berada di rumah Hana tampak mengoperasikan sebuah alat miliknya Alat tersebut adalah kaca pembesar Hana bilang alat miliknya itu adalah yang pertama di Silo dan satu-satunya Kelinci yang mereka dapatkan dari pertanian Kemungkinan besar menderita cacat jantung Kondisinya kurang lebih sama seperti mendiang adiknya Juliet Nah, Hana akan belajar cara untuk membedah jantung dengan bantuan alat kaca pembesar itu Dan menguji cobanya pada kelinci yang sakit Jika berhasil, kita bisa menolong banyak orang yang menderita penyakit serupa Ben Ungkap Hana dengan semanat Hingga suatu hari pasukan yudisial datang melakukan penggeledahan pada rumah mereka Mencari dan menginginkan alat kaca pembesarnya Di dalam kamar, Hana berdebat dengan Dr. Pete suaminya Hana sangat kecewa kepada Dr. Pete Ia sangat yakin kalau Dr. Pete lah yang melaporkannya kepada yudisial Karena selama ini Dr. Pete selalu berusaha melarang Hana melakukan eksperimen Padahal Hana melakukan ini adalah untuk kemajuan warga Silo Agar keluarga lain tidak mengalami hal menyakitkan seperti mereka yang harus kehilangan putra mereka Dr. Pete mengelak, dia tidak tahu apa-apa soal pasukan yudisial Aku tidak mungkin melaporkan keluarga ku sendiri, ucap Dr. Pete Tapi Hana tidak percaya Karena tidak ada siapapun yang tahu soal alat kaca pembesar selain Juliet dan Dr. Pete Di luar kamar, pasukan yudisial sangat kesulitan mencari alat tersebut Karena Hana tidak mau pasukan yudisial sampai mengobrak abrik rumah mereka Terutama kamarnya Juliet Akhirnya Hana mengalah Dia lalu memberikan apa yang yudisial inginkan Alat kaca pembesar itu Yang rupanya alasan pasukan yudisial tidak bisa menemukannya Adalah karena alatnya dipreteli dan hanya Hana yang tahu cara merakitnya Terima kasih telah menonton! Setelah itu Om Jojo langsung saja menghancurkan alat kaca pembesar tersebut sampai hancur berkeping-keping Om Jojo adalah jenderal yudisial sebelum Robert Dia lalu bertanya tentang hewannya Dan Hana menjawab kelincinya sudah mati karena operasi pembedahannya tidak berhasil Setelah pasukan yudisial pergi Hana dan juga Juliet tampak memandang Dr. Pete dengan tatapan penuh kekecewaan Ternyata kelincinya masih hidup dan sehat Hana sebenarnya berhasil membedah dan mengobati kelinci itu Gilas balik selesai Melanjutkan yang di episode sebelumnya Robert secara langsung datang menemui Gloria Dan menanyakan apa yang Juliet ambil dari saluran udara Awalnya Gloria tentu tidak mau bilang Namun Robert mengancamnya dengan mengatakan akan membiarkan Gloria dikurung di sini seumur hidupnya tanpa dibius Tapi jika Gloria mau bekerja sama Robert akan memberikan keringanan dengan memberikan obat bius untuk Gloria seperti biasanya Akhirnya Gloria mengungkapkan tentang yang ditemukan oleh Juliet adalah sebuah hardis Dan Gloria tidak mau mengatakan lebih hanya itu saja informasi yang rela dikatakan Robert sangat terkejut Ia langsung memerintahkan nono si ketua dari pasukannya untuk segera mencari Juliet Karena Juliet membawa barang peninggalan yang sangat-sangat berbahaya Dua orang petugas yudisial terlihat memasuki ruang bayi Saat sedang mencari Juliet Tapi salah satunya berkata Kita tidak perlu mencari di sini Jangan buang waktu Kita tidak sedang mencari bayi Eh tapi ternyata Juliet justru bersembunyi di ruangan tersebut Setelah keadaan dirasa sudah aman Dia lalu mencoba menghubungkan hardisnya ke komputer yang ada di sana Namun komputer tersebut ternyata tidak mendapatkan izin untuk mengakses hardis eksternal Hadeh kerutu Juliet Tanpa sadar Juliet ketiduran hingga pagi Dan ia terbangun saat mendengar suara Paul memanggilnya di radio Juliet kau segera datang ke kantor Ucap Paul Saat datang ke kantor terlihat pasukan keamanan yudisial sedang melakukan penggeledahan secara brutal Paul bingung dan bertanya pada Juliet apa yang terjadi Sehingga Meadows memerintahkan pasukannya untuk menggeledah kantor mereka Juliet disitu pura-pura tidak tahu apa-apa Kemudian Paul pun berusaha menghentikan aksi para pasukan yudisial Hai 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 kalian bisa berhentikan Pastinya kalian sadar apa yang kalian lakukan ini pelanggaran fakta Kantor penegak hukum tidak boleh digeledah tanpa sebab yang sangat kuat Teriaknya Paul Setelah itu si Nono dan pasukannya baru berhenti Tapi sebelum itu dia ingin memeriksa tasnya Juliet Namun saat digeledah tasnya Juliet juga tidak terdapat apa-apa di dalamnya Nono dan pasukannya lantas pergi Juliet sangat kesal Paul apa kau merasa nyaman bekerja dengan orang-orang seperti mereka dulu? Tidak Jules aku di bagian administrasi tidak bekerja dengan orang-orang bodoh itu Jawab Paul Juliet lalu mengungkapkan kepada Paul tentang hakim Meadows yang tidak memegang kendali atas yudisial Sepenuhnya Robert lah yang berkuasa Paul mendengar itu cukup terkejut Antara percaya dan juga tidak percaya Juliet kemudian mengungkit yang dikatakan Paul tadi Apakah benar pasukan yudisial ini melanggar aturan fakta? Yah mereka melewatkan sekitar 10 tahap untuk melakukan penggeledahan Jawab Paul Dan saat itu juga Juliet langsung mengajak Paul pergi ke kantor yudisial Di kantor yudisial Nono sedang dimarahi oleh Robert karena membawa barang-barang tidak berguna dari kantor kepolisian Sinonopo geng apa barang-barang ini terlihat seperti hardy sebagimu? Bentak Robert Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Juliet bersama Paul Yang menyatakan bahwa Robert ditahan karena bertanggung jawab pada anak-anak buahnya yang melanggar aturan fakta Paul ada di sana menyebutkan nomor-nomor pasal yang dilanggar sehingga Robert tidak bisa mengelak Robert tampak sangat kesal saat dia diborgol dan dibawa Kau akan menyesali ini Juliet Ancamnya Nono pun disuruh sama Juliet untuk mengembalikan barang-barang dari kantor kepolisian Dan saat ia tinggal sendiri Juliet menggeledah ruangan tersebut Hingga ia menemukan berkas rahasia Yaitu berkas tentang Hannah Nichols ibunya Saat membacanya ada sesuatu yang membuat Juliet terhenyak Seketika itu juga Juliet segera menemui ayahnya yang kebetulan berada di ruang bayi Juliet ingin ayahnya untuk menjelaskan alasan mengapa ibunya dulu melakukan bunuh di rod Itu semua salah ayah Maafkan ayah Juliet Saat Yudisial datang ke rumah kita Seharusnya ayah melakukan sesuatu Karena saat mereka menghancurkan alat tersebut Semangat ibumu juga ikut hancur Ayah berusaha menguatkannya setiap hari Tapi ibumu tidak mau mendengarkan ayah lagi Dia sangat membenci ayah Kau harus tahu ayah sangat sedih saat kau pergi ke mekanik Tapi ayah tahu itu adalah keputusan terbaik Ayah tidak keberatan dibenci olehmu Yang terpenting disana kau melakukan sesuatu yang membangun semangat hidupmu Namun ayah ingin kau tahu Juliet Ayah bersumpah tidak pernah melaporkan ibumu Ungkapnya dokter Pete dengan penuh kesedihan Juliet awalnya berpikir begitu Itu adalah salah satu alasan Juliet membenci ayahnya Tapi kini Juliet percaya kepada ayahnya Juliet sudah membacanya di berkas yang ia temukan Bahwa saat itu ibunya ketahuan memiliki alat tersebut Karena yudisial melihatnya dari dalam cermin Ya Juliet menceritakan tentang yudisial yang memiliki kamera di dalam cermin Guna memantau seluruh warga silo Juliet sambil menangis memeluk ayahnya dan meminta maaf Karena selama ini sudah membenci ayahnya Padahal ayahnya tidak bersalah Dan by the way dokter Pete tidak menikah lagi Karena sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan Hana Mendiang istrinya Dokter Pete masih sangat merindukan istrinya itu Seandainya ibumu juga percaya pada ayah Ucap dokter Pete sedih Dan juga terharu karena Juliet akhirnya mempercayainya Tiba-tiba ada asistennya dokter Pete yang datang dan memberitahukan Kalau petugas pemeliharaan akan datang memperbaiki saluran udara Suruh mereka untuk menunggu Pinta dokter Pete Si asisten menganggup dan beranjak Mendengar hal itu Juliet sangat yakin Bahwa petugas pemeliharaan akan memasang kamera di ruangan ini Karena ruangan ini belum dipasangi kamera Juliet segera mengambil harddisk yang ia sembunyikan di sana Kepada ayahnya Juliet mengatakan tidak tahu apa isi dari harddisk ini Dia berencana untuk membawanya pada bu Martha Karena bu Martha mungkin bisa mengaksesnya Juliet meminta sang ayah untuk memberikan pesan SMS kepada bu Martha Bahwa dirinya akan datang Dan kemungkinan sampainya jam 6 sore Baiklah Juliet Ayah mohon kau jaga dirimu baik-baik ya Pinta dokter Pete saat Juliet beranjak pergi Robert saat ini tampak sedang dikurung di dalam sel tahanan Meski begitu Dia stay calm and never surrender Bahkan dengan mendengar celotehannya Robert yang santai ini Para petugas yang ada di sana dibuat ketar-ketir dan merasa seram Karena sosok Robert ini jika kalian bermain-main atau berurusan dengannya Nyawa kalian bisa terancam Juliet yang dalam perjalanan menuju ke mekanik harus terhenti saat melihat adanya pemeriksaan petugas yudisial di tangga Para warga mengantri untuk lewat dan harus menunjukkan KTP serta isi tas mereka jika ingin lewat Waduh Juliet gak bisa turun ke bawah dengan tenang Saat hari sudah gelap Sin menyorot Lukas yang lagi-lagi dia tampak sedang nongki di kantin Memandangi langit malam di luar silo Ada seorang kurir mendatanginya memberikan surat Pengirimnya dirahasiakan Tapi isi pesannya Mari membicarakan tentang cahaya gemerlap di langit di apartemen bla 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 Tentu saja Lukas langsung sadar yang mengirim surat itu adalah Juliet Dia langsung bergegas ke apartemennya Juliet Saat dipersilahkan masuk oleh Juliet Wanita itu langsung menyalakan keran dan berkata mereka harus cepat Karena pasukan yudisial pasti akan datang kesini dalam 5 menit Pertama-tama Juliet langsung menunjukkan harddisknya Alasan Juliet meminta Lukas datang adalah karena Lukas pernah bercerita dia bekerja di IT Tentu Lukas langsung tahu itu adalah harddisk yang sangat ilegal Juliet meminta bantuan dari Lukas untuk membawa harddisk ini dan mencoba membukanya di tempat yang aman Lukas yang paham komputer ini pasti bisalah melakukan sesuatu untuk mengakses harddisknya Namun Lukas tampak ragu Sehingga Juliet mulai mengungkapkan Di dalam harddisk ini ada jawaban besar untuk semua misteri yang terjadi Lukas Mungkin kau akan menemukan jawaban tentang cahaya gemerlap di langit malam Mungkin kita akan tahu kenapa Halston dan istrinya keluar membersihkan Dan juga jawaban mengapa wali kota Bu Uruti dan Pak Marnes dibunuh Lukas terkejut karena baru mengetahui fakta itu Juliet juga memecahkan cermin dan menunjukkan Kalau di setiap rumah warga terdapat kamera yang dipasang untuk memantau semua aktivitas warga Pokoknya mereka harus mengungkap kebenarannya Tapi meski sudah mendengar itu semua Lukas masih ragu karena ia takut terjadi sesuatu pada dirinya Jika aku sampai mati karena ini Tidak ada siapapun lagi yang akan merawat ibuku Aku tidak bisa Juliet Jelas Lukas Hah, waktu sudah habis Pasukan yudisial akan datang Terserahmu saja Lukas Ucap Juliet sambil bergegas pergi dengan perasaan kesal Lukas juga buru-buru pergi dari sana karena tak berlangsung lama Nono dan pasukan yudisial memang datang menyerbu ke apartemen Juliet Juliet yang tak punya cara lain lagi Dia nekat saja akan menerobos pemeriksaan Tapi petugas yang berjaga bersikeras meminta Juliet menyerahkan KTP dan tasnya untuk diperiksa Sampai akhirnya datang Bernard yang membantu Juliet Hai penjaga, dia ini syerifmu dan dia bersama aku Apakah kau juga akan memeriksa wali kotamu? Tanya Bernard kepada si penjaga Membuat si penjaga gak bisa ngomong apa-apa Bernard langsung saja bertanya pada Juliet sebenarnya apa yang terjadi Kenapa Juliet mengurung Robert dan mengapa ada pemeriksaan di setiap lantai Begini Pak Bernard, yudisial sepertinya memang ingin melakukan kudeta Tapi bukan hakim Meadows dalangnya, melainkan Robert Jelas Juliet, membuat Bernard sangat terkejut Mereka tidak boleh berlama-lama di situ Lantas Bernard mengajak Juliet untuk berbicara di tempat yang aman Yaitu pertanian ladang jagung yang dulu sering dipakai warga untuk bertransaksi ilegal Bernard bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh Robert Juliet juga tidak tahu Tapi Robert saat ini sangat ingin melenyapkan dirinya Dan setelah kau mungkin aku Juliet Aduh aku tidak pernah menginginkan pekerjaan ini Berutu Bernard Saat mereka berdua sedang mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan Bernard tiba-tiba keceplosan Apa kau membawa hardis yang mereka cari itu Juliet? Tanya Bernard Juliet langsung heran Eh Pak Bernard, aku belum ngomongin tentang hardis kepadamu Oh sial, aku salah bicara Ucapnya dengan santai Karena detik itu juga Robert muncul di belakangnya Juliet Juliet benar-benar tidak menyangka Ternyata Bernard lah dalang yang sebenarnya dari semua yang terjadi Robert dan Yudisial selama ini mendapatkan perintah dari seorang Bernard Itu artinya pembunuhan Buruti dan Pak Marnes Bernard lah yang merencanakannya Rencananya berhasil untuk mendapatkan kepercayaan dari Juliet Sehingga Juliet masuk dengan sendirinya ke dalam lubang jebakan yang Bernard buat Bernard sialan Apa alasanmu membunuh George, wali kota Buruti, Pak Marnes, dan Trumbull? Tanya Juliet dengan marah Mereka adalah ancaman Juliet Beberapa orang yang dikorbankan layak demi ribuan nyawa yang harus diselamatkan Kau dan hardis itu juga adalah ancaman yang sangat besar bagi kelansungan hidup para warga Silo Jelas Bernard Saat itu juga Juliet berusaha melarikan diri Pasukan Yudisial juga ada di sana Langsung mengejar tak tinggal diam Juliet sempat memberikan perlawanan yang sengit kepada tiga prajurit Yudisial itu Tapi karena kalah jumlah, tentu saja Juliet berhasil dilumpuhkan Sudah ku bilang kau akan menyesal Juliet Ucap Robert sambil mengambil tasnya Juliet Pria botak itu memberitahu Bernard Kalau hardisnya ada di sana Sementara itu di tingkat terbawah Bu Marta baru sadar kalau ia dapat pesan SMS di gadget apartemennya Pesan SMS dari Dr. Pete Nichols berbunyi Ada kurir yang akan datang ke rumahmu jam 6 Penting Karena yang mengirim SMSnya adalah Dr. Pete Bu Marta sadar kurir yang dimaksud adalah Juliet Tapi ini sudah jam 7 Juliet tidak ada datang sama sekali Bu Marta memberanikan diri untuk membuka pintu apartemennya Dan mencoba memanggil-manggil Juliet di luar Dia tak punya keberanian untuk keluar dari apartemennya Sepertinya Bu Marta memiliki fobia keluar dari rumah Entah karena apa Ia tidak pernah keluar rumah Lalu ada Shirley yang menanyakan Ada apa Bu Marta Gak biasa-biasanya membuka pintu Katanya Juliet akan datang pada jam 6 Tapi ini sudah jam 7 Aku khawatir Jika kau mendengar kabarnya Tolong langsung beritahu aku Shirley Pinta Bu Marta Juliet sendiri saat ini sudah ditangkap Dan sedang dibawa menuju sel 3 Untuk dihukum pembersihan Bernard dan Robert memberikan kesaksian palsu Bahwa Juliet berkata ingin keluar dari silo Juliet berusaha meyakinkan Paul yang sedang membawanya Bahwa dirinya tidak pernah mengatakan itu Dia hanya dijebak oleh Robert dan Bernard Robert saat itu juga langsung meninjuk perutnya Juliet Sampai wanita itu kesakitan Paul tentu saja memprotesnya Tapi Robert tidak mempedulikan Situasi ini membuat Paul sangat tertekan Siapa yang harus ia percayai Apa benar Juliet dijebak Sebenarnya apa yang terjadi Dan apa yang harus dia lakukan Tanpa sadar tangannya kembali gemetar Juliet yang melihat itu Langsung mengambil kesempatan Untuk melepaskan diri Lalu merebut cepat tas miliknya Dari genggaman si Robert Dan tanpa pikir panjang Juliet melompat dari pembatas pagar Silo bersambung Waduh guys sakit itu pasti Tapi untungnya Juliet Nggak jatuh ke lantai paling bawah ya Meskipun sakit Juliet berusaha bangkit berdiri Untuk berlari Karena Robert disana tak tinggal diam Langsung turun bersama Paul Dan kedua anak buahnya Untuk mengejar Tapi Robert dan Paul kehilangan jejaknya Juliet Mereka tidak bisa menemukan wanita itu Yang bersembunyi entah dimana Sepertinya disana nggak ada kamera tersembunyi Mendengar kabar Juliet yang kabur Dan menghilang dari Robert Tentu saja Bernard sangat kesal dan geram Pria tua itu lantas memerintahkan Robert Mengerahkan semua yang ada Untuk mencari Juliet Pokoknya Juliet harus ketemu Dr. Pete atau nama panjang yaitu Dr. Peter Saat ini sedang di ruang bayi Melayani seorang ibu yang berkonsultasi Tentang bayinya Tiba-tiba beberapa prajurit yudisial datang kesana Tanpa sopan santun Langsung megas menanyakan pada Dr. Peter Dimana keberadaan Juliet Tetapi Dr. Peter tidak gentar sama sekali Malah diusirnya prajurit-prajurit yudisial itu pergi Robert si botak lalu datang Dan menyuruh prajuritnya untuk menuruti perintah dari Dr. Peter Untuk pergi dari sana Setelah itu Robert mengajak Dr. Peter dengan santai Untuk berbicara empat mata dengannya Si pak dokter tidak bisa menolak Kalau itu seorang Robert Saat sudah berdua Tentu saja Robert menanyakan apakah Dr. Peter tahu Dimana keberadaan Juliet putrinya Dr. Peter dengan tegas menjawab dirinya tidak tahu Karena memang ya Dr. Peter tidak tahu dimana Juliet berada sekarang Putrimu berkata ingin keluar dari silo dok Ungkap Robert Membuat Dr. Peter tampak sedih Setelah itu si pak dokter meninggalkan Robert begitu saja Di tingkat bawah Hank terlihat mendatangi kediaman Bu Martha bersama beberapa prajurit yudisial Tentu saja mereka ingin mencari Juliet Aduh Bu Martha Maaf ganggu ya Ini orang-orang yudisial ke-ke mau memeriksa rumah ibu Dimana Bu Martha? Tanya Hank dengan sopan Bu Martha ya oke-oke saja Katanya dia tidak menyembunyikan apapun di rumahnya Sin kemudian memperlihatkan seorang ibu dan anaknya yang akan pulang ke rumah Saat sudah berada di depan pintu rumah Ada dua prajurit yudisial yang menghampiri ibu dan anak itu Permisimu kami diutus oleh pak Robert suami ibu untuk memastikan kalian aman Ucap salah satu prajurit itu Ternyata wanita bernama Bu Rita ini adalah istrinya Robert Dan anak kecil bernama Adul ini adalah anaknya Robert Dua prajurit itu minta izin ingin memeriksa rumahnya Bu Rita Memastikan rumahnya Bu Rita aman begitu Tapi Bu Rita menolaknya dengan alasan bisa menjaga diri sendiri Sebelum bekerja di IT dulu Bu Rita pernah menjadi prajurit yudisial selama 12 tahun katanya Ya sudah dua prajurit itu pergi Lalu saat masuk ke rumah Bu Rita langsung menemukan keanehan karena ia melihat pecahan kaca di lantai Sumbernya adalah kamera CCTV di dinding yang sepertinya dirusak oleh seseorang Wah gak beres nih pikir Bu Rita Dia segera mengantarkan Adul ke kamarnya Kemudian setelah keluar dari kamar anaknya Wanita itu langsung mengeluarkan pistol miliknya Dan bersiap siaga Mencari siapapun orang yang sudah menyusup ke dalam rumahnya Saat sedang mencari Bu Rita melihat sebuah benda misterius di kamarnya Yang mana itu adalah harddisk kuno Yap saat Bu Rita teralihkan untuk mengambil dan melihat benda tersebut Dia sudah masuk jebakan Juliet Juliet tiba-tiba muncul dari belakang dan mengancam leher Bu Rita dengan sebilah pisau Saat ini apartemennya Juliet sedang diobrak-abrik dan digeledah oleh para prajurit yudisial Paul datang kesana dan katanya ingin melakukan penyelidikan Dia ingin tahu apa alasan Juliet berkata mau keluar dari Silo Jika Paul mengetahui alasan Juliet Mungkin Paul bisa tahu juga di mana keberadaan Juliet saat ini Namun prajurit yudisial tidak mengizinkan Paul untuk melakukan penyelidikan di apartemen Juliet Di sisi lain Bu Rita terlihat sedang menenangkan Adul Menjelaskan kalau dirinya kedatangan tamu rekan kerjanya Jadi ia meminta Adul untuk menunggu dengan baik Sementara dirinya akan berbicara dengan rekan kerjanya itu Setelah itu Bu Rita keluar dari kamar anaknya sambil menutup pintu Juliet kini sudah memegang pistol milik Bu Rita dan menggunakannya untuk mengancam wanita itu Dia memaksa Bu Rita untuk memborgol tangannya sendiri ke sebuah tiang di dapur Kemudian untuk berjaga-jaga Juliet menyingkirkan semua benda yang ada di dekat Bu Rita Takutnya wanita itu diam-diam melepaskan diri gitu kan Lalu setelahnya Juliet mencoba untuk menghubungkan harddisk kuno di komputer milik Robert Ternyata berhasil Terima kasih kepada Lucas yang sempat memberitahu hal itu kepada Juliet Sebenarnya komputer di ruang kerja Juliet juga bisa Tapi ya gak mungkin Juliet bisa pergi ke kantor kepolisian Ramai orang di sana Dan by the way itu memindai harddisknya kok lama banget guys Bikin deg-degan Si Adul diam-diam mengintip dari dalam kamarnya Ia bisa melihat ibunya yang diborgol di tiang dapur Kamera berpindah sebentar pada Bernard yang tampak gelisah Sambil memegangi sebuah benda yang terukir angka 18 Entah apa itu Lalu Robert mendatanginya untuk melaporkan perkembangan pencarian Juliet Pak Bernard, aku ingin melapor bahwa kami masih belum bisa menemukan Juliet Tapi kami berhasil menemukan bahwa di hari sebelumnya Juliet pergi ke pengiriman dan ia mengutus kurir Untuk mengirimkan pesan pada seseorang bernama Lucas Kyle Dia adalah salah satu pekerjamu Pak Bernard Bekerja di IT Nah setelah mendapat pesan itu Kami melihat Lucas pergi menemui Juliet di apartemennya Ungkap Robert Kembali pada Juliet Akhirnya proses pemindaian selesai Tapi Juliet sempat kesulitan untuk mencari lokasi direktorinya Untungnya dia langsung mengecek lembaran-lembaran kertas petunjuk yang ditulis oleh Mendiang Ellie Ada tulisan library yang dilingkari Langsung saja Juliet mengetikan perintah untuk membuka direktori library Beremet, munculah disana ratusan file yang membuat Juliet bingung harus memulai dari mana Sementara itu di saat yang sama Burita diam-diam mengambil kunci di saku celananya Cerobohnya Juliet malah menggunakan borgol milik Burita Untuk mengikat Burita Kini wanita itu berusaha sesenyap mungkin Untuk membuka borgolnya Sedangkan Juliet terlihat membuka sebuah file Yang menunjukkan kerangka atau blueprint keseluruhan banker silo Beralih pada prajurit yudisial Yang telah menyelesaikan penggeledahan Serta menyimpan semua tanda bukti yang ada di apartemen Juliet Kini apartemen itu mereka segel dan dipasangi poster dilarang masuk Akan tetapi sedari tadi Paul melakukan pengintaian Di saat para prajurit yudisial sudah pada pergi Dia nekat membobol apartemennya Juliet Lalu setelah masuk ke dalam Paul merasa heran dong melihat cermin di tempat tersebut gak ada Dan tembok di belakang cermin kok ada lubangnya Tanpa sengaja Paul menemukan serpihan kaca cermin Dia semakin kaget saat mengetahui kalau kaca cermin itu tembus pandang Kalau dilihat dari belakang Sadarlah dia kalau selama ini seluruh warga silo selalu diawasi Paul lalu memutuskan untuk menggeledah seluruh isi apartemen Juliet Dan tidak berniat melewatkan satu pun petunjuk Awalnya dia tidak menemukan apa-apa Atau tetapi Paul mengingat momen di mana ia menemukan stik bebek Di kamar mandi apartemennya trumbul Yang sengaja ditaruh oleh Juliet Saat itu juga Paul bergegas ke kamar mandinya Juliet Masih tidak ada apa-apa di sana Tapi Paul berinisiatif melepaskan Ah apa itu namanya saya tidak tahu guys Pokoknya setelah melepas itu Paul jadi bisa menarik krak di kamar mandi Dan benar saja di balik krak itu terdapat sesuatu yang mencurigakan Paul membukanya dan isinya ternyata adalah buku gambar pemandangan Dengan tangan gemetaran Paul membuka halaman demi halaman di buku tersebut Betapa tercengangnya ia melihat pemandangan demi pemandangan yang ia lihat di sana Begitu indah dan tak pernah ia lihat sebelumnya Setelah melihat itu semua Paul sampai menangis Namun tetap saja sebagai petugas yang baik Paul tidak ingin melanggar aturan fakta Dia berniat membakar buku tersebut Akan tetapi setelah dipikir-pikir lagi Paul pun merobek salah satu halaman di buku itu dan menyimpannya Sementara sisanya tetap dibakar Scene kembali menyerot Bernard yang tampak memanggil Lucas ke kantornya Tanpa basa-basi Bernard menanyakan apa yang terjadi saat Lucas bertemu dengan Juliet di apartemennya Juliet Itu Juliet dia menunjukkan sebuah hardis usang kepadaku Dia meminta bantuanku Tapi aku bersumbah tidak membantunya pak Aku tidak melakukan apapun Jelas Lucas Tepat sekali Lucas Kau tidak melakukan apapun Padahal Juliet menunjukkan padamu benda yang sangat ilegal dan berbahaya Tapi kau tidak melaporkannya Tindakanmu itu suatu kejahatan yang besar Lucas Kau mungkin layak dihukum pembersihan Ucap Bernard tegas Lucas tampak sangat ketakutan Ia meminta maaf dan memohon agar pak Bernard memberinya kebijakan Bernard dengan marah mendesak Lucas untuk menjelaskan tentang hardis yang dilihat oleh Lucas Bagaimana bentuknya dan apakah ada nomor serinya Lucas berpikri keras dan berusaha untuk mengingatnya Dia pun teringat bahwa ada angka yang tercetak di hardis kuno itu Angka 18 Mendengar hal itu Bernard tampak sangat terkejut Saya juga terkejut karena nomornya sama gitu dengan benda yang sebelumnya dipegang sama Bernard Tapi saya bingung apa hubungannya dan kenapa Bernard seterkejut itu mendengar nomor 18 Mungkin karena Bernard tahu apa isi hardis itu bang Oh iya juga ya dun Di luar Robert dan Nono menunggu dan berjaga Lucas diserahkan pada Nono untuk ditahan di dalam sel Sementara kau Robert ikut aku Perintah Bernard Tentu saja Bernard mengajak Robert ke ruangan rahasia Terlihat di sana lebih banyak orang yang ditugaskan mengamati layar komputer Bernard segera memerintahkan salah satu petugas di sana untuk melacak Dan memindai hardis dengan nomor seri 18 Bernard yakin Juliet sedang mencoba mengakses hardis tersebut Tak butuh waktu lama petugas itu pun berhasil menemukan kalau hardis seri 18 Sedang terhubung pada komputer di apartemen 114 di lantai 17 Mendengar hal itu Robert seketika secepat kilat bergegas pergi dari sana Karena itu adalah apartemennya Dia berlari sambil memerintahkan para prajuritnya lewat radio untuk meluncur ke apartemennya dengan segera Juliet sendiri saat ini berhasil menemukan file yang bernama start here atau artinya dimulai dari sini Langsung di klik sama Juliet Dia terkejut dong melihat ada George di layar komputer Hai Juliet Gila bukan? Pada masa lalu ini disebut video Aku merekamnya menggunakan kamera handycam lama yang nyaris tidak berfungsi Tapi aku jenius jadi bisa menggunakannya Hehehe Jika kau melihat ini Juliet itu artinya kau sudah menemukan semua petunjuk yang sudah aku tinggalkan Maafkan aku karena membuat dirimu dalam bahaya Tapi kau harus tahu bahwa di dalam hardis ini Ada hal-hal penting yang perlu diketahui oleh semua orang Kebenaran dari semuanya Belum sempat menyelesaikan menonton video itu Tiba-tiba Bu Rita menginterupsi Dia segera mengambil pistol miliknya dan menyuruh Juliet untuk pergi dari rumahnya Jika kau menghubungkan hardis itu ke komputer Mereka akan tahu keberadaanmu Kau bisa pergi sekarang atau tetap menontonnya dan mati Ujar Bu Rita Di ruangan rahasia Bernard dan para petugas yang sedang mengamati Dibuat keheranan Saat kamera-kamera di lorong lantai 17 pada mati Oh kayaknya itu si Juliet yang lagi kabur sambil matiin kamera guys Mungkin begitu Lalu pada akhirnya Robert dan pasukannya telah sampai di apartemen Robert Namun saat mereka akan mendobrak Rupanya pintunya tidak terkunci Robert masuk ke dalam Ia lalu menemukan istri dan anaknya sedang ketakutan di kamar Syukurlah kalian baik-baik saja Ucap Robert sembari menenangkan keduanya Kenapa ya Bu Rita membiarkan Juliet pergi Bernard benar-benar sangat kesal karena lagi-lagi Juliet berhasil kabur tanpa jejak Beberapa saat kemudian Bu Rita menceritakan kepada suaminya dengan jujur bahwa ia membiarkan Juliet pergi Alasannya adalah karena ia tidak ingin para prajurit yudisial yang bersenjata itu masuk ke rumah mereka Lalu membuat adul anak mereka menjadi trauma Untungnya Robert ini meskipun garang tetapi kepada istri dan anaknya dia sangat lembut Robert mengerti dan menerima keputusan istrinya itu yang membiarkan Juliet pergi Adul kemudian menghampiri memeluk ayahnya Sambil berkata kalau dia berharap wanita tadi dihukum pembersihan Karena Adul takut dan tidak mau wanita itu kembali ke sini Di sisi lain seorang pemuda sebut saja Alex terlihat begitu mudahnya dia melewati titik pemeriksaan Karena dia bekerja di IT Atasannya adalah Bernard Namun si Alex yang katanya tadi bertujuan untuk bertemu dengan Bernard Rupanya dia bohong Alex justru pergi mengunjungi rumahnya Patrick Karena Patrick memanggilnya lewat pesan SMS rumah Ada apa Patrick? Kuharap kau punya alasan yang sangat penting untuk memanggilku Ucap si Alex Saat itu juga ia terkejut melihat Juliet ada di sana bersama dengan Patrick Jadi intinya Juliet meminta bantuan kepada Alex Yang merupakan seseorang yang ahli komputer Patrick bisa mengenal Alex karena keduanya pernah bekerja sama melakukan kejahatan Dan alasan Patrick mau membantu Juliet adalah karena dia diiming-imingi sama Arloji kepunyaan Juliet Lalu saat Alex melihat hard disk yang dibawa oleh Juliet Dia cukup terkejut karena dulu hard disk itu adalah miliknya Dia berusaha mengakses isi dari hard disk tersebut selama bertahun-tahun Tapi tidak pernah berhasil Sehingga dia menjualnya kepada Regina Dan dari Regina diberikan kepada George George juga tidak pernah berhasil Hingga Ellie istrinya Halston yang berhasil membantu George membuka isi hard disknya Karena Alex ini sangat hebat dalam pemrograman dan sangat jenius Hanya dengan menggunakan komputer biasa milik Patrick Dia berhasil menghubungkan hard disk tersebut Dan untuk menghindari datangnya pasukan yudisial ke sana Alex dengan cerdas mengotak ati komputer agar hard disknya terdeteksi dari tempat lain Benar saja di ruangan rahasia Petugas melapor kepada Bernard Bahwa ia mendeteksi hard disk kuno itu sedang diakses pada komputer di lantai 98 Lah si Juliet kan tadi baru saja di lantai 17 Kok bisa secepat itu berada di lantai 98? Bernard merasa heran Kembali pada Juliet, Alex dan Patrick yang sudah berhasil membuka video George Juliet, aku ingin jujur, kata George Sejak awal aku pindah ke mekanik Aku memang berencana untuk menemukan seseorang yang bisa kumanfaatkan untuk membantuku Tak butuh waktu lama bagiku untuk sadar bahwa kau lah yang tahu segalanya di mekanik Rencana awalnya adalah mendapatkan semua pengetahuan darimu Lalu meninggalkanmu Tetapi hal yang sangat menyebalkan terjadi Ternyata aku malah jatuh cinta kepadamu, Juliet Ungkap George dalam video Juliet terharu dan sedih mendengarnya Patrick langsung saja mengajak Alex menjauh untuk memberi Juliet privasi Setelah itu George menceritakan tentang pintu yang ia temukan Pintu itu di dalam air Berbentuk logam dan berukuran besar sekitar 4,5 meter Namun katanya George tidak bisa membukanya Sebenarnya air yang mengerikan itu tidak perlu kau khawatirkan Juliet Kau harus menemukan pintu itu dan membukanya Selain itu George juga mengungkapkan alasan mengapa Ali istrinya Halston keluar membersihkan Alasannya ada di dalam hardis ini Carilah file pembersihan Jen Carmody Ungkap George Setelah itu George berpamitan dengan mengucapkan kalimat cinta untuk Juliet Membuat Juliet sangat sedih dan hampir saja meneteskan air matanya Tak ingin berlarut dalam kesedihan Juliet segera mencari file yang dimaksud oleh George Dan tak butuh waktu lama File itu pun ketemu Juliet terperangah melihatnya Langsung dia panggil Patrick dan Alex untuk ikut melihat Mereka bertiga disana dibikin terkejut dan menganga saat melihat pemandangan di luar Dari sudut pandang Jen Carmody Di luar sana terlihat hijau, asri, dan indah Berbanding terbalik dengan yang selama ini mereka lihat di layar kantin Silo bersambur Berlanjut ke episode 10 Semua orang harus melihat ini Apakah bisa kita menayangkan ini di tiap komputer? Tanya Juliet kepada Alex Alex menjelaskan bisa saja melakukan hal itu Tapi harus dilakukan dengan menggunakan penguat sinyal Yang berada di tingkat 126 Sebenarnya di tiap 30 lantai ada tuh penguat sinyal Tapi Juliet ingin mereka untuk pergi ke lantai bawah Karena Juliet berencana untuk memeriksa pintu raksasa yang dibicarakan oleh George Yang berada di dasar bunker Silo Tapi gimana caranya mereka kesana dengan aman? Juliet ternyata tahu caranya Dan disitu Juliet juga mengajak Patrick untuk ikut Karena Bernard adalah ahli komputer yang lebih jago daripada Alex Pada akhirnya Bernard pasti bisa melacak tempat ini Dan benar saja tak berlangsung lama dari itu Nono dan kawan-kawan prajurit yudisial menyerbu apartemennya Patrick Patrick dapat melihatnya dengan mengintip dari kejauhan Ternyata Juliet mengajak mereka untuk turun ke lantai 126 Dengan cara melewati lubang pembuangan daur ulang Setelah melihat kerangka banker Silo Juliet jadi tahu kalau lubang itu memiliki tangga yang bisa dipanjat Sementara di saat yang sama Lagi-lagi Bernard dan Robert dibikin geram Karena untuk yang kesekian kalinya mereka kembali kehilangan jejaknya Juliet Kemudian Robert terlihat pergi menemui Paul dan memarahinya Karena Robert berhasil mengetahui kalau Paul diam-diam mengunjungi apartemennya Juliet Disitu Paul beralasan dirinya pergi ke apartemen Juliet Karena ingin menyelidiki kenapa Juliet berkata ingin keluar dari Silo Jika Paul tahu alasan Juliet Mungkin ia bisa membantu menemukan Juliet Tetapi Robert tetap tidak bisa menerimanya Lalu disitu Robert tanpa sengaja melihat tangan Paul yang gemetaran Pria Botakidola lantas bertanya ada apa dengan tangannya Paul Singkat cerita Juliet, Alex, dan Patrick telah sampai di lantai 126 Patrick marah-marah disitu karena dia hampir aja ketimpa sama barang-barang daur ulang Tak jauh dari situ mereka pun menemukan penguat sinyalnya Alex bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya Tapi disana Patrick melihat sebuah kamera Juliet hendak menghancurkannya namun kata Alex jangan Sebab jika ada kamera yang mati dan Bernard menyadari Pasti pasukan yudisial akan dikirim kemari Tapi sama aja sih sebenarnya Karena saat Alex memasangkan harddisknya di penguat sinyal Petugas Bernard langsung bisa mendeteksinya Dan mereka disitu bisa langsung melihat Juliet, Alex, dan Patrick di layar komputer Panggil Robert segera Perintah Bernard pada salah satu petugasnya Disana Patrick langsung saja menghancurkan kameranya Bersamaan dengan Robert yang datang Mengatakan pasukannya akan sampai ke tempatnya Juliet dalam lima menit Di saat yang sama Alex berhasil melakukan pekerjaannya dengan cepat Saat itu juga layar-layar komputer di ruangan rahasia Memperlihatkan pemandangan di luar silo yang sangat indah dan hijau Para petugas yang ada disana termasuk Robert Di buah terpukau Tapi Bernard buru-buru menyuruh mereka semua untuk membalikan badan dan menutup mata Karena takut pada Bernard Mereka pun menuruti perintahnya untuk tidak melihat gambar di komputer Saat itu juga Bernard melakukan sesuatu Untuk memadamkan seluruh jaringan komputer silo Sehingga gambar itu tidak bisa terlihat lagi Dengar, kalian semua harus melupakan apa yang kalian lihat barusan Ucapnya Bernard dengan tegas Sedangkan di bawah sana Alex dan Juliet berdecak kesal Rencana mereka tidak berjalan lancar Detik itu juga Juliet menyuruh Alex dan Patrick untuk melarikan diri Mulai dari sini mereka akan berpisah Patrick menagi arloginya dulu Tapi Juliet malah pergi dengan tergesa-gesa Beberapa saat kemudian Robert mendapat laporan dari para prajuritnya Kalau dua pria yang tadi membantu Juliet sudah berhasil mereka tangkap dan tahan Namun Juliet lagi-lagi mereka tidak dapat menemukannya Saat itu juga Bernard baru kepikiran tentang lubang sampah tempat dijatuhkannya barang-barang daur ulang Di sana ada tangga Juliet pasti lewat kesana Pantes saja kita selalu kehilangan jejaknya Gerutu Bernard Saat itu juga petugas diutus untuk memeriksa lubang sampah Dan benar saja si petugas bisa melihat Juliet yang sedang menuruni tangga di lubang itu Robert punya ide Ia menyuruh para petugas untuk membawa barang-barang yang besar dan berat ke sana Ya para petugas dengan gercep sudah meluncur ke sana dengan membawa beberapa barang yang berat dan besar Juliet pun diberi peringatan untuk keluar dari lubang sampah sekarang juga Dan jika Juliet tidak menurut Maka Juliet akan dijatuhkan menggunakan barang-barang yang berat ini Tetapi karena Juliet tidak mau mendengarkan Mereka terpaksa mulai menjatuhkan barang-barang tersebut kepada Juliet Saat barang-barang dijatuhkan Juliet berusaha menghindarinya Meskipun sangat sulit Salah satu benda mengenainya membuat Juliet kesakitan dan hampir saja terjatuh Di atas sana Robert tiba Tanpa pikir panjang Dia langsung memerintahkan para petugas Untuk menjatuhkan kotak AC yang ukurannya sangat besar itu Juliet yang melihat hal itu tentu saja panik Dia tidak mungkin bisa menghindar kali ini Dan saat barang itu dijatuhkan Juliet pun menjatuhkan dirinya ke bawah Para petugas yang memulung di bawah sana sangat kaget dong Tapi mereka dengan gercep menarik tubuhnya Juliet Juliet yang tak sadarkan diri Hampir saja Juliet ketiban kotak AC yang begitu besar itu Singkatnya satu jam kemudian terlihat Juliet sudah dirawat dan diobati Di kediamannya Bu Martha Ada Shirley dan juga Hank di sana Tak lama kemudian Knox muncul dan berkata kalau judicial akan datang ke sini sebentar lagi Karena dia yang memberi tahu kalau Juliet berada di sini Shirley dan Hank memprotes tindakan Knox itu Kenapa malah ngasih tahu judicial Knox lalu beralasan kalau Juliet cepat atau lambat pasti akan ditemukan oleh judicial Tidak ada lagi tempat untuk Juliet bisa bersembunyi Dan jika sampai judicial menemukan Juliet di sini dengan kondisi disembunyikan oleh orang-orang mekanik Maka mereka semua akan mendapatkan masalah yang serius Saat Shirley dan Knox berdebat Juliet akhirnya siuman dan mengatakan tidak apa-apa Knox mengambil keputusan yang benar Dia disitu meminta waktu sebentar ingin berbicara dengan Bu Martha terlebih dahulu Setelah itu mereka semua beranjak pergi meninggalkan ruangan itu Bu Martha terlihat sedih Tapi Juliet meminta Bu Martha untuk mendengarkannya baik-baik Kemudian di luar Bernard dan Robert bersama prajurit judicial pun datang Knox meminta agar Juliet diberi waktu sebentar Tapi Bernard dan Robert tidak mau memperdulikan Di dalam mereka akhirnya bertemu dengan Juliet Robert terlihat menaruh dendam kepada Juliet karena berani mengusih keluarganya Tapi disitu Bernard memerintahkannya untuk tenang dulu dan tunggu saja di luar Setelah itu pertama-tama Bernard menghancurkan terlebih dahulu harddisk kuno yang dibawa oleh Juliet Kemudian ia membuat kesepakatan dengan Juliet Dia ingin Juliet berhenti membela diri tentang tidak mengatakan ingin keluar dari Silo Karena jika kau terus berkata aku tidak mengatakannya, aku tidak mengatakannya lalalala Maka itu akan menimbulkan potensi balas dendam dan pemberontakan dari teman-temanku disini Aku tidak takut sama sekali, aku hanya kasihan saja pada teman-temanmu yang mungkin akan bernasib buruk jika sampai memberontak Selain itu, aku juga akan memperlihatkan padamu siapa yang membunuh George Apa kau setuju untuk menurut Juliet? Tanya Bernard Juliet hanya membalas dengan anggukan Beberapa saat kemudian Juliet pun dibawa dengan keadaan kedua tangan dan kedua kaki yang diborgol Agar Juliet tidak bisa kabur lagi Shirley dan kawan-kawan menatap Juliet dengan perasaan sedih Karena Juliet akan dihukum pembersihan Scene menyorot Bu Marta yang saat ini terlihat sedang mengambil sesuatu dari sebuah lemari Yaitu sebuah heat tape Atau bahasa Indonesianya adalah kabel panas Saya pernah bercerita kan kalau Juliet pernah mencuri kabel serper milik IT Nah bentuknya yang kayak gini guys Dulu persediaan heat tape di mekanik habis Jadi Juliet nekat mencuri persediaan heat tape milik IT Setelah itu Bu Marta dengan nekat Dia memutuskan untuk keluar dari kediamannya Meskipun harus menahan rasa takut akibat fobia Bu Marta berusaha kuat Karena ia harus melakukan sesuatu untuk Juliet Saat akan menaiki tangga dia berpapasan dengan Hank yang terkejut Dan bertanya Bu Marta mau kemana Kok sangat-sangat tumben berada di luar rumah Selama 25 tahun lho Bu Marta tidak keluar rumah Aku mau cari udara segar aja Jawab Bu Marta sambil meninggalkan Hank Singkat ya Bu Marta terlihat menemui teman lamanya yang bekerja di Suplai Nama temannya itu adalah Carla Mereka berdua berbincang-bincang sebentar Dan membahas tentang heat tape milik IT yang pernah dicuri Juliet Dan disitu tiba-tiba Bu Marta seperti menyadari sesuatu tentang heat tape-nya Apa ya? Scene kembali pada Juliet Borgolnya dilepas Kemudian Bernard dan Robert membawanya ke ruang petugas kebersihan Lah kok saya dibawa ke tempat beginian? Tanya Juliet Dia tidak tahu kalau di tempat itu ada ruangan rahasia Juliet tampak kaget saat melihat ruangan tersebut Lalu sesuai janji Bernard Ia akan menunjukkan rekaman tayangan saat George terbunuh Dia ingin menunjukkan siapa pelaku pembunuhannya Rekaman pun ditayangkan Terlihat George sedang dibawa oleh trumbul dalam keadaan di Borgol Di suatu momen George berhenti dan pura-pura ingin minum Tapi dia malah menyerang trumbul lalu bersiap untuk melompat jatuh dari pagar pembatas Aku tahu alasan diriku ditangkap hidup-hidup adalah untuk disiksa Untuk mengatakan di mana Hardis itu dan mengungkapkan tentang orang-orang yang terlibat Aku tidak akan membiarkan itu Ucap George sambil menjatuhkan dirinya sendiri Juliet shock melihatnya Ternyata George memang melakukan bunuh di Red Setelah itu diperlihatkan Juliet yang sudah berada di sel 3 Beberapa petugas mengukur badannya Juliet karena akan dibuatin pakaian pelindung untuk Juliet Paul saat ini sedang berada di rumah dan curhat kepada istrinya Bahwa Robert sudah mengetahui tentang sindrom yang dialaminya Lela terlihat sedih karena berpikir suaminya kini sudah dipecat dari pekerjaannya Tapi ternyata katanya wali kota Bernard dan Yudisial memberikan pengecualian kepada Paul Lela tampak bersyukur mendengarnya Kembali pada Juliet di dalam sel 3 Dr. Peter datang berkunjung sambil membawakan makanan kesukaan Juliet saat kecil Dia sendiri yang memasaknya Juliet pun mencicipinya dan memuji ayahnya yang pandai memasak Lalu disitu Dr. Peter dengan sedih bertanya kenapa Juliet ingin keluar dari silo Namun karena disana terdapat kamera yang mengawasi Juliet tidak bisa menjawabnya Beberapa saat kemudian Juliet dikunjungi lagi oleh seseorang Dan itu adalah Shirley yang membawakan sekotak kue odading mengoleh Awalnya Juliet menolak karena kenyang Tapi Shirley memaksa Juliet harus mengambilnya Disitu Juliet pun paham kalau Shirley ini ngasih kode Jadi setelah Shirley beranjak pergi Juliet berusaha berdiri di tempat yang tidak terjangkau kamera Di dalam kotak odading itu ternyata ada surat dari Bu Marta Yang mengatakan pada Juliet untuk jangan khawatir Mereka ahli dalam supply begitu tulisnya Entah apa maksud dari Bu Marta Tiga orang petugas tampak sedang membawa sekotak heat tape Mengantarnya ke sebuah tempat Yang saya duga ini adalah supply Dan ada petugas lainnya lagi yang mengambil heat tape tersebut disana Singkat cerita pada esok harinya Paul mengantarkan Bernard mengunjungi Juliet di dalam sel Sebelum dikirim keluar untuk membersihkan Bernard berbicara dulu dengan Juliet Berusaha memberikan pengertian kepada Juliet Bahwa semua yang dilakukan Bernard Adalah untuk melindungi dan menjaga seluruh orang yang tinggal di dalam silo Juliet pun tidak mengerti Melindungi apanya jelas-jelas kan Kalau kondisi di luar silo itu sangat aman Dan tampilan mengerikan di layar kantin itu hanyalah kebohongan Untuk apa sih Bernard bersikeras mempertahankan orang-orang Untuk tetap tinggal di dalam banker silo Bernard memilih untuk tidak menjawabnya Bernard lalu beranjak pergi Dan setibanya ia di kantor saat sedang sendiri Bernard mengeluarkan puing-puing harddisk yang kemarin ia hancurkan Meskipun harddisk itu hancur Namun cakramnya masih utuh ternyata Lalu di sel 3 para petugas berpakaian putih Datang untuk memasangkan pakaian pelindung pada Juliet Paul ada di sana melihat rekannya yang akan dihukum pembersihan Cukup sedih juga Paul melihatnya Dan bisa kita lihat ternyata pakaian pelindung di bagian lengan itu Direkatkan menggunakan heat tape guys Kenapa harus direkatin Mungkin karena ada celah antara sarung tangan dengan pakaiannya Jadi harus direkat Untuk menghindari udara di luar masuk ke dalam pakaian pelindung Koreksi kalau salah ya guys Di kantin mekanik Orang-orang sudah pada berkumpul Untuk melihat Juliet keluar dari silo Knox juga datang Dan berdiri di dekat Shirley Tapi Shirley sepertinya sekarang menjadi benci kepada Knox Yang ia anggap sudah berhianat Orang-orang di sana pun terlihat heboh saat melihat Bu Marta juga turut hadir Karena ini adalah seorang Bu Marta Yang selama 25 tahun tidak pernah keluar dari rumahnya Dia berdiri di dekat Shirley Lalu singkat cerita di sel 3 Terlihat Bernard sedang membacakan dakwaan kepada Juliet Dan juga kata-kata sakral silo Setelah selesai Tanpa basa-basi Juliet dipersilakan untuk berjalan ke arah pintu keluar silo Tidak hanya di kantin mekanik Tapi semua orang saat ini sudah berkumpul di kantin yang ada di setiap tingkat Dokter Peter juga tentunya turut hadir menyaksikan Meski tahu kalau ia hanya akan merasakan kesedihan Tak berselang lama Juliet terlihat muncul ke permukaan Dan wanita itu tentu saja sangat terpesona dan takjub Melihat bagaimana indahnya pemandangan di luar yang sebenarnya Tapi yang anehnya bro Dari dalam silo itu kelihatan kan jasadnya Halston dan Ellie Tetapi dalam pandangan Juliet di luar Tidak ada Detik itu juga Juliet segera mendekat ke arah kamera Lalu dia segera mengeluarkan kain pembersih Namun bukan untuk membersihkan Melainkan untuk dijatuhkan Orang-orang yang melihatnya kaget dan heboh Kemudian Juliet beranjak dari sana Bagaimana ini Pak Bernard? Tanya Robert Tenang saja Bert Dia akan mati sebelum mencapai pohon itu Jawabnya Bernard sambil sedikit berbisik Dan benar saja saat Juliet hampir mendekati pohon Juliet terjatuh Tepat waktu Ujar Bernard kepada Robert Juliet terjatuh tepat di dekat jasadnya Halston dan Ellie Sedangkan dalam pandangan Juliet itu hanyalah bebatuan Namun ketika Juliet mencoba menyentuh batu itu Hal yang aneh terjadi Tangannya seakan menembus batu itu Juliet lalu menaruh lencana sheriffnya di sana Dan lencana itu juga tampak tenggelam di dalam batu Dia mengetahuinya Ucap Bernard panik Dan dia pun segera beranjak pergi dari sana Membuat Robert cukup heran Di luar sana Juliet bangkit berdiri Karena tadi dia jatuh karena tersandung bos Bukan karena mau mati Juliet menatap hitep yang membungkus tangannya Apakah karena hitep ini Juliet masih hidup? Juliet berjalan ke atas bukit Dan betapa indahnya pemandangan yang ia lihat di balik bukit tersebut Sementara di saat yang sama Bernard ternyata pergi ke ruang serper Menggunakan benda berangkat 18 itu Dia membuka pintu ruang serper Ternyata benda itu adalah kunci untuk ruang serper Tak berlangsung lama setelah Bernard masuk ke ruang serper Pemandangan yang Juliet lihat seketika berubah total Dari yang awalnya hijau menjadi kelabu Benar-benar sangat tidak disangka Ternyata di luar silo yang sebenarnya memang seperti yang tampak di layar kantin Tidak pernah ada rumput, pepohonan, atau burung-burung yang berterbangan Juliet benar-benar tidak menyangka dan juga shock Ia memandang sebentar ke arah kamera banker silo Kemudian setelah itu ia berjalan pergi dan perlahan menghilang di balik bukit Orang-orang di dalam silo dibuat heboh, tidak menyangka, dan terkejut Karena Juliet berhasil bertahan hidup Mereka tak bisa berkata-kata sedikit pun Dan kejutannya tidak berakhir sampai di sana Ternyata oh ternyata Banker silo yang terkelilingi oleh bukit itu tidak hanya ada satu saja Diperlihatkan ada banyak sekali banker silo yang berjejer di mana-mana Jumlahnya mungkin mencapai ratusan Dan silo season 1 selesai Wow, ending season 1 ini benar-benar plot pui sekali Dan bikin saya sampai tidak bisa berkata apa-apa teman-teman Meskipun sebenarnya kita sudah diberikan petunjuk dari awal Yang pertama adalah ketika seseorang dikirim keluar untuk dihukum pembersihan Ellie, Halston, maupun Jen Carmody Itu pasti burung-burung yang berterbangan Pola terbangnya selalu sama melewati pohon Yang kedua Ketika Ellie, Halston, dan Juliet digirim keluar Kamera pasti tidak pernah menyorot pemandangan di luar Dengan perspektif orang ketiga Badan mereka cuma kelihatan dari kamera di dalam silo Kalaupun kamera nyorot dari luar itu cuma kepalanya doang tuh Dan backgroundnya langit Ada banyak sekali misteri dan pertanyaan yang muncul di benak saya Dan juga pastinya kalian teman-teman Seperti bagaimana Juliet bisa bertahan hidup Memangnya apa sih kegunaannya hit tape itu ya kan? Sebenarnya ada perbincangan antara Bu Marta dan Carla yang tidak saya masukkan ke alur cerita Karena takut kepanjangan Pokoknya Carla itu membahas hit tape buatan Bu Marta yang kualitasnya lebih baik daripada hit tape milik IT Mungkin saja hal yang dilakukan oleh Bu Marta adalah Menukar hit tape IT yang akan dipasangkan pada lengan Juliet Dengan hit tape buatan dirinya yang lebih baik Tentunya dengan bantuan Carla yang kebetulan bekerja di suplai Manuk akal kan guys? Pertanyaan lainnya lagi Mengapa Bernard harus repot-repot membuat pemandangan palsu Yaitu pemandangan luar silo yang berwarna hijau dan indah untuk orang-orang yang dihukum pembersihan Untuk apa begitu? Nah menurut saya mah Bernard melakukan itu adalah untuk membuat orang-orang yang dihukum pembersihan Bersedia membersihkan kamera banker Bisa kita lihat sebelumnya Ellie Halston dan Jen Carmody Setelah melihat pemandangan di luar yang indah dan asri Mereka langsung terburu-buru pergi ke arah kamera banker untuk membersihkannya Juga sepertinya orang yang dihukum pembersihan Membutuhkan waktu beberapa menit sampai mereka gak jungkel dan mati Nah pemandangan yang asri ini adalah untuk mengulur waktu Supaya orang yang dihukum pembersihan tidak langsung pergi melewati bukit Jika berjalan ke arah kamera dulu dan melakukan pembersihan Mereka pasti bakalan mati sebelum bisa mencapai bukitnya Dan tentunya ada lagi pertanyaan besar yaitu tentang pintu raksasa yang ada di dasar banker silo di bawah perairan Yang terus dibicarakan oleh George Nah itu pintu belum terungkap ya teman-teman Kemungkinannya bakalan terungkap di season 2 nanti Dan saya pikir Paula yang akan meneruskan jejaknya Juliet menguak misteri banker silo Karena Paul menyimpan satu alaman buku gambar pemandangan Terus mungkin juga Patrick dan Alex akan terlibat Karena mereka ikutan nonton video pembersihan Jen Carmody Dan para penduduk silo yang melihat Juliet bisa bertahan hidup di luar sana Ada kemungkinan mereka akan penasaran dan berpikir bahwa keadaan di luar silo sudah mulai aman Apakah akan terjadi pemberontakan? Ya sudah videonya saya akhiri sampai sini saja ya guys Udah kepanjangan nih Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman Sehat selalu buat kalian Sampai jumpa lagi di silo season 2 Aku Sam, bye bye